Apakah ini akan mati bersama? Jauh sekali. Feng Yang dan yang lainnya melihat situasi di pulau itu dan menggenggam tangan mereka erat-erat. Karena malapetaka itu, kekuatan jahat di pulau itu telah dimusnahkan, dan dengan kultivasi mereka, mereka dapat melihat dengan jelas gambaran di pulau itu. Qin Fei Yang berdiri di altar. Empat kaisar agung berdiri tidak jauh dari altar. Orang gila itu berdiri di tepi pulau, semuanya tenggelam oleh kekuatan guntur. Baik tulang Qin Fei Yang dan keempat bumi, maupun altar dewa, semuanya hancur. Gila akan lebih baik. Meskipun pedang segala kejahatan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, energi pedang yang menakutkan menghalangi sebagian kekuatan guntur. Tetapi, meski begitu, jika terus-terusan seperti ini, orang gila itu akan mati. Apa yang bisa kita lakukan? Naga suci itu bergumam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Merasa frustrasi dan marah di dalam. Kekuatan mereka lebih dari separuh kekuatan para petarung alam nirvana, namun saat menghadapi altar, menghadapi sumber segala kejahatan, menghadapi empat kaisar agung, menghadapi malapetaka yang mengerikan ini, mereka semua hanyalah semut. Meski begitu, aku hanya bisa berdoa dalam hatiku. Ledakan. Bencana lain terjadi. Yang satu lebih menakutkan dari yang lain, dan tiba-tiba mendarat di pulau itu. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Meskipun jiwanya sudah mati, meskipun hanya tinggal kerangka, dia masih bisa merasakan sakit yang egois. Rasa sakit yang hebat ini berasal dari api jiwa. Harus bertahan. Qin Fei Yang menggertakkan giginya. Keempat kaisar agung itu, meskipun terpukul keras oleh bencana, belum musnah. Meskipun altar merah juga rusak, namun belum hancur sepenuhnya. Jadi, dia belum bisa jatuh. Jika dia jatuh terlebih dahulu, malapetaka akan berakhir. Segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya sia-sia. Dia harus menyaksikan empat kaisar agung dan altar dewa hancur dan menghilang dengan matanya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa merasa benar-benar tenang. Kakak senior, kamu memiliki pedang segala kejahatan, mungkin kamu bisa bertahan. Jika, jika kau benar-benar bisa kembali hidup-hidup, bantulah aku mengurus keluargaku. Transmisi suara Qin Fei Yang. Katakan apa. Jika ingin mati, matilah bersama-sama, dan jika ingin kembali, kembalilah bersama-sama. Orang gila itu meraung di lautan kesadaran, menatap kesadaran sumber segala kejahatan, dan berkata dengan marah, cepat pikirkan caranya. Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah ini semua milikmu? Sumber segala kejahatan mendengus dingin. Awalnya, dia bisa langsung pergi, tetapi dia harus dipaksa naik ke pulau itu, sekarang bagaimana? Semua orang tidak bisa melarikan diri. Mari kita bergabung. Orang gila itu merontah sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bergabung dengan kami. Sumber segala kejahatan tercengang. Kanan. Bersama-sama, kita bisa mengalahkan kesadaran altar. Selama kamu bisa mengalahkannya, maka kamu mungkin bisa melawan malapetaka ini dengan pedang pemulihanmu yang tak ada habisnya. Kata orang gila. Bagaimana cara menggabungkan kekuatan? Kesadaranmu sangat lemah, kau sama sekali bukan lawan altar dewa. Sekalipun kamu membantu dari samping, kamu tidak bisa membantu. Kecuali. Suara sumber segala kejahatan itu menampakkan senyum menyeramkan. Kecuali apa. Orang gila itu mengerutkan kening. Kecuali jika kamu dan aku menjadi satu, biarkan aku menguasai tubuh ini sepenuhnya, sehingga aku dapat mengalahkan altar, dan bukan tidak mungkin untuk melawan malapetaka. Sumber segala kejahatan Jieh tertawa. Anda. Orang gila itu sangat marah. Bahkan sekarang, dia masih ingin melahap kesadarannya. Apa yang disebut integrasi dua menjadi satu adalah penyatuan kesadarannya dengan sumber segala kejahatan. Tetapi kesadaran akan sumber segala kejahatan lebih kuat darinya. Jadi, kalau keduanya benar-benar melebur jadi satu, maka hasil akhirnya pasti kesadarannya akan ditelan oleh sumber segala kejahatan. Jika kau ingin keluar dari kesulitan ini, jika kau ingin menjadi Kinfei Yang, kau hanya bisa berjanji padaku. Tentu saja. Aku juga bisa berjanji untuk menjaga kesadaranmu. Bahkan aku bisa mengurus saudara-saudaramu dan teman-temanmu, termasuk istrimu, sebagai ganti dirimu. Sumber segala kejahatan Jieh tertawa. Gulungan. Orang gila itu sangat marah. Kesadaran, bergegas menuju kesadaran sumber segala kejahatan dan altar berdarah. Sebagai pemilik tubuh ini, bagaimana mungkin kesadarannya kalah oleh kedua penyusup itu? Tabrakan gila ketiga kesadaran, lautan kesadaran orang gila itu sudah hancur berkeping-keping. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin menghancurkan lautan kesadaran? Sumber segala kejahatan dan altar berdarah itu meraung ngeri pada saat yang sama. Kalau begini terus, lautan ilmu pengetahuan pasti akan hancur. Lautan kesadaran hancur, dan jiwa orang gila itu mungkin juga musnah. Kapan? Kesadaran altar dewa tidak masalah, Anda dapat kembali ke altar, tetapi kesadaran sumber segala kejahatan akan hilang bersamanya. Tentu saja. Altar sialan, aku tidak ingin orang gila itu mati. Karena bagi daging ini, ia terlalu rindu. Terlebih lagi, sekarang, hanya dengan menguasai tubuh jasmani ini dan menggunakan pedang segala kejahatan, seseorang dapat terhindar dari malapetaka. Hancurkan dan hancurkan. Ada gunanya untuk menarik kalian berdua kembali. Si gila jiye tertawa. Benar-benar orang gila. Altar yang berdarah itu merasa terganggu. Dulu aku disebut orang gila. Orang gila itu tertawa. Pada saat ini, bencana datang lagi. Terdengar suara ledakan keras, membanjiri segala arah. Pedang segala kejahatan juga mengeluarkan suara berderak di tempat. Tidak bagus. Ekspresi Wan Sye berubah dan dia berteriak, kalian semua berhenti, biarkan aku menguasai tubuh ini terlebih dahulu, dan baru membicarakannya setelah menghadapi malapetaka Kinfei yang. Mustahil. Si gila dan altar merah berbicara pada saat yang sama. Jangan bingung, oke. Jika kalian terus seperti ini, kalian semua akan mati. Biar aku yang urus musibah ini dulu, baru setelah musibah ini berakhir, kita akan berjuang pelan-pelan untuk menguasai tubuh jasmani ini. Sumber segala kejahatan berkata dengan marah. Jika musibah ini sudah berakhir, kalian pasti akan bersatu untuk menghadapiku. Apa aku sebodoh itu? Altar merah tertawa. Ya. Begitu malapetaka ini berakhir, kalian berdua akan bertarung di lautan pengetahuanku, apa yang bisa kulakukan padamu? Aku hanya bisa menatap. Orang gila itu pun mencibir. Mendengar. Sumber segala kejahatan, begitu marahnya sampai-sampai bagian atas kepalanya hampir berasap. Sepertinya di antara kita bertiga, yang paling takut mati adalah kamu. Orang gila itu bercanda melihat kesadaran akan sumber segala kejahatan. Apakah ini saat yang tepat untuk mengatakan itu? Apakah kau sudah mengetahui situasinya? Sumber segala kejahatan meraung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Klik. Bencana lain terjadi. Aku hampir mencapai batasku. Kin Feyang bergumam. Api jiwa juga redup. Dia menundukkan kepalanya dan menatap altar berdarah itu. Altarnya juga telah terfragmentasi. Hanya satu langkah lagi dari kehancuran. Melihat empat kerangka besar berwarna ungu emas, situasinya mirip dengannya. Desir. Tiba-tiba, dia menatap bencana yang sedang jatuh dan berteriak, akhiri. Ledakan. Disertai suara guntur yang memekakkan telinga, perampokan itu pun berakhir. Tulang Kin Feyang hancur di tempat. Altar berwarna darah di bawah kakinya juga langsung musnah, bahkan tidak ada buih yang tersisa. Empat kaisar agung juga hancur karena guntur. Saat ini, apakah itu Kin Feyang atau empat kaisar agung, mereka dapat dengan jelas merasakan aura kematian sedang datang. Dan, juga pada saat yang sama. Ketika altar berwarna darah itu hancur, kesadaran altar di lautan kesadaran orang gila segera menjerit. Mati. Orang gila itu menatap kesadaran di altar dan tertawa. Lawan aku, kamu masih sedikit pendek. Sumber segala kejahatan juga mencibir. Mati. Haha. Sebaliknya, kesadaran altar tertawa. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Apa artinya? Orang gila itu tertegun. Katakan padamu, bukan saja aku tidak akan mati, tapi aku akan berterima kasih padamu. Kesadaran altar tertawa. Bersyukur. Orang gila itu mengerutkan kening. Kau pasti berpikir kalau altar itu hancur, aku juga akan mati, kan? Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya berharap malapetaka Kinfei yang dapat menghancurkan altar. Sebelumnya, rasa takut dan cemas yang aku pura-pura tunjukkan, semuanya menipu kalian. Membuat kalian mengira bahwa aku benar-benar takut altar akan dihancurkan. Dengan cara ini, Kinfei yang akan menembak tanpa ragu-ragu. Namun pada kenyataannya, altar itu hancur, dan sebaliknya saya merasa lega. Kesadaran itu tertawa liar. Lega. Orang gila itu terkejut. Bagus. Kau bisa mengerti bahwa aku pernah disegel di altar sebelumnya. Sekarang altar itu hancur, segelnya rusak secara alami, dan tentu saja aku bisa keluar. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kesadaran itu tertawa, penuh kegembiraan. Segel. Keluar. Mendengar ini, orang gila itu tenggelam dalam hatinya dan bertanya, bukankah kamu roh artefak altar? Siapa yang memberitahumu bahwa akulah artefak altar ini? Haha. Aku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan altar ini. Sebaliknya, altar ini adalah musuhku. Keberadaannya adalah untuk menyegel dan menekan saya. Dan sekarang, tunggu saja aku menghancurkanmu. Setelah terbebas dari masalah, kekuatan kesadaranku berada di luar imajinasimu. Saat suara itu jatuh, kesadaran bergegas menuju kesadaran orang gila dan sumber segala kejahatan. Sebuah momentum yang kuat meledak. Saat ini, bahkan sumber segala kejahatan pun tidak mampu menghentikan kesadaran itu. Bagaimana bisa? Altar itu ternyata digunakan untuk menekan Raja Iblis. Dan sekarang, secara tidak sengaja, kita malah membantu Iblis ini keluar dari masalah. Orang gila tidak dapat mempercayainya. Hanya kecelakaan dalam kecelakaan. Siapa kamu? Sumber segala kejahatan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya. Kesadaran itu terdiam sejenak, lalu berkata sambil menyeringai, aku adalah jiwa asal mula benua Tianyu. Apa? Jiwa asal usul benua Tianyu. Baik orang gila maupun sumber segala kejahatan tak kuasa menahan gemetar. Tidak pernah membayangkan kalau kehidupan ini begitu menakutkan. Kalian semua hancurkan aku. Tubuh ini akan menjadi milikku di masa depan. Jiwa sumber itu menyeringai, dengan gila melahap kesadaran orang gila dan sumber segala kejahatan. Saat ini, orang gila itu terjebak dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi akar segala kejahatan. Dan pada saat yang sama, api jiwa Kinfei yang dan empat kaisar agung masih dalam kekuatan guntur, bersih keras dengan keras. Saya Kaisar Wu. Saya adalah Kaisar Chu. Saya Siadi. Saya Weidi. Pada saat ini, keempat kaisar agung berangsur-angsur sadar. Kami adalah empat kaisar benua Tianyu. Akhirnya, semua kenangan itu keluar bagaikan air pasang. Kami akhirnya bebas. Keempat kaisar itu sangat gembira. Apakah kamu sudah bangun? Suara Kinfei yang terdengar lemah. Ya. Kami sadar. Terima kasih, teman. Api jiwa dari empat kaisar agung, dengan hati mereka, berkomunikasi dengan Kinfei yang, dan kata-kata mereka penuh dengan rasa terima kasih. 5012. Bisakah kamu melarikan diri? Kinfei yang bertanya. Tidak ada jalan keluar. Keempat kaisar itu menanggapi. Meskipun mereka terbangun, mereka sekarang berada di pusat bencana. Bencana berikutnya telah datang. Bagaimana mungkin bisa melarikan diri? Sayang sekali. Kinfei yang mendesah. Jika empat kaisar agung dapat bertahan hidup, bagi Chuyue dan Wu Ziyu, itu akan menjadi perbuatan besar. Tapi sekarang. Sekalipun dia tega menolong keempat kaisar agung, dia tidak punya kemampuan. Karena pada saat ini, dia sendiri belum mampu melindungi dirinya sendiri. Klik. Dengan suara keras yang menggetarkan bumi, malapetaka itu jatuh dari langit dan langsung menuju ke Kinfei yang. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di medan perang Tianyu. Sayang sekali aku tidak sempat memberitahu Yuer dan yang lainnya. Saya berharap di masa mendatang, mereka dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mengungkap rahasia ini satu per satu. Kaisar Chu bergumam. Dalam menghadapi bencana pun juga sangat bebas dan mudah, tanpa ada perjuangan dan kengganan. Karena baginya, mampu lepas kendali dan sadar sudah sangat memuaskan. Setidaknya dengan cara ini, aku tidak akan menyakiti orang-orang yang kusayangi di masa mendatang. Pada saat yang sama, kesadaran orang gila dan sumber segala kejahatan juga telah berakhir. Tapi sekarang, dua sosok turun ke langit. Binatang penelan, Naga Es. Kinfei yang terkejut. Kesadaran orang gila yang hendak ditelan itu juga menjadi gila karena terkejut. Aku tidak menyangka kalian benar-benar menghancurkan altar ini. Sudah ku bilang dari awal, jangan sentuh altar ini, kenapa kau tidak mendengarkan? Naga Es itu memiliki wajah gelap. Satu langkah jatuh di depan orang gila itu, dan kekuatan besar melonjak keluar, menuju langsung ke lautan kesadaran orang gila itu, berteriak, keluar dari sini. Ledakan. Jiwa sumbernya bergetar saat melayang keluar dari lautan kesadaran tanpa terkendali. Sumber segala kejahatan juga sedikit bingung, dan segera mundur. Orang gila itu akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu ia menyebarkan pedang segala kejahatan. Krisis akhirnya berakhir. Harus kuakui, kekuatan Naga Es itu sungguh kuat. Bahkan orang gila dan sumber segala kejahatan, jiwa sumber, yang tidak dapat diselesaikan dengan menggabungkan kekuatan, hampir terbunuh, tetapi sekarang Naga Es akan menekannya segera setelah dia bergerak. Pada saat yang sama, binatang menelan itu melangkah keluar dengan satu langkah dan mendarat di atas Kin Feiyang. Bencana abadi setengah langkah benar-benar cukup kuat. Sudut mulut binatang yang menelan itu terangkat sedikit, dan sebuah kata yang mengherankan keluar dari mulutnya. Keabadian setengah langkah. Kin Feiyang tercengang. Mungkinkah kekuatan kerangka emas ungu telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian? Ledakan. Mengikuti. Binatang menelan itu terbang tertiup angin, dan langsung berubah menjadi binatang besar. Kemudian, begitu mulutnya terbuka lebar, malapetaka itu langsung jatuh ke mulutnya dan menghilang. Apa? Jauh sekali. Feng yang dan yang lainnya tercengang. Apa yang kamu bercanda? Bencana yang mengerikan, ditelan dalam satu gigitan. Apakah ini mimpi? Sungguh keterlaluan. Seberapa kuat orang ini? Mengapa menyelamatkanku? Api Jiwakin Feiyang berubah menjadi bentuk manusia, menatap binatang yang menelan, dan bertanya. Sikap apa? Tuan katak datang untuk menyelamatkanmu, bukankah seharusnya kau mengucapkan terima kasih? Kenapa masih tanya? Dari mana datangnya begitu banyak? Binatang yang menelan itu mengangkat alisnya. Kin Feiyang hanya melihatnya dan tetap diam. Mengerti. Terakhir kali penguasa dunia besar Suan Huang menyerangmu, kami juga bertanggung jawab, jadi menyelamatkanmu dan nyawa orang gila hari ini dapat dianggap sebagai tebusan atas permintaan maafmu. Binatang menelan itu berkata dengan ringan. Meski begitu, nadanya kuat. Saya tidak melihat kamu masih punya hati nurani seperti itu. Kin Feiyang mendengus dingin. Anak muda, apa kamu perlu bersih-bersih? Binatang menelan itu melotot marah ke arah Kin Feiyang. Mohon datanglah untuk membantunya, tidakkah kamu menghargainya? Kamulah yang berhutang itu padamu. Kin Feiyang mengerutkan bibirnya, lalu terdiam beberapa saat, dan berkata, namun, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Saya akan menuliskan kebaikan ini. Hampir sampai. Ekspresi swallowing bis menjadi jauh lebih tenang. Klik. Ledakan. Satu demi satu, kesengsaraan surgawi terus berdatangan, tetapi semuanya ditelan oleh binatang pemakan satu demi satu. Belum lagi Kin Feiyang, bahkan empat kaisar agung, jiwa sumber yang tersembunyi, dan sumber semua kejahatan yang tersembunyi di dalam orang gila itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Binatang pemakan bangkai ini hanyalah eksistensi seperti dewa. Segera. Bencana terakhir datang. Pada saat ini, bahkan Sing Hai pun gemetar. Kecuali naga es dan binatang pemakan, semua orang merasakan krisis yang fatal. Jika malapetaka surgawi ini tiba, saya khawatir separuh lautan bintang akan lenyap. Untungnya ada binatang yang bisa menelan. Kalau tidak, bahkan kita pun tidak bisa lolos dari kematian. Feng yang bergumam. Iya. Bencana terakhir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Naga suci itu mengangguk. Namun, binatang menelan itu sama sekali tidak takut, mulutnya menganggelebar, dan dengan suara keras, malapetaka hari itu langsung menghantam mulutnya. Tingginya puluhan ribu kaki, dan mengeluarkan kekuatan guntur. Seluruh tubuh seperti bola petir pada saat ini. Aura yang merusak bergulung ke segala arah. Dingin. Sudah lama aku tidak menelan bencana yang begitu nikmat. Binatang menelan itu tertawa, menatap ke langit, dan meraung, datang lagi. Apa-apaan. Belum cukup makan. Feng yang dan yang lainnya tercengang. Jangan begitu menyebalkan. Bila mereka melihat musibah ini, mereka bagaikan melihat hantu, tetapi binatang pemakan bangkai ini malah mengeluarkan air liur karena keserakahan. Qin Fei Yang juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak perlu berpakaian seperti itu. Seolah tak seorang pun tahu, kamu luar biasa. Akhirnya. Bencana sudah berakhir. Awan perampokan berwarna darah surut seperti air pasang. Mengikuti. Potongan-potongan awan emas keberuntungan datang dengan deras. Binatang menelan itu menatap ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan nada bercanda, bagaimana kalau pada akhirnya, aku juga akan membantumu menelan anugerah Tuhan ini. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Membangun kembali tubuh bergantung pada awan keberuntungan dan cahaya keberuntungan ini. Jika Anda menelannya untuk saya, apa yang harus saya lakukan? Berarti. Binatang yang menelan itu menggelengkan kepalanya, tubuhnya cepat menyusut, dan dia minggir. Rui Guang menghadiahi Qin Fei Yang. Dia segera merasakan bahwa energi kematian dalam api jiwa mulai menghilang. Dua api jiwa itu secara bertahap bergabung bersama dan berubah menjadi satu jiwa ilahi. Jiwa dewa ini persis sama dengan Qin Fei Yang. Mengikuti. Daging, tulang, juga mulai terbentuk kembali. Penuh kehidupan. Ayah. Ayah. Pada saat ini, Chu Yue dan Wu Ziyu juga muncul entah dari mana dan mendarat di pulau itu. Karena sekarang. Setelah altar itu dihancurkan, kekuatan jahat di pulau itu hampir tidak dapat dirasakan, jadi bahkan jika Anda menaiki pulau itu, tidak akan ada lagi bahaya. Bulan. Api jiwa kaisar Chu diberikan kepada Chu Yue. Su Yu. Api jiwa kaisar Wu juga berubah menjadi bentuk manusia dan berjalan di depan Wu Ziyu. Ayah. Keduanya Chu Yue menangis. Selamat datang kembalinya empat bumi besar. Wu Qing Shan, enam raja besar dan delapan raja binatang besar, juga mendarat di pulau itu dan memberi hormat kepada empat kaisar besar. Bahkan setelah sekian tahun berlalu, keempat kaisar agung itu memiliki kedudukan yang tak tergoyahkan di hati mereka. Lebih baik mati. Hanya ada Feng yang seorang, menatap ke arah empat kaisar agung sambil menutup mulutnya. Kamu anak muda. Mereka sudah bersama selama dua kehidupan, dan mulut mereka masih sangat kotor. Kaisar Chu menatap Feng yang tanpa daya. Mata Feng yang berputar, lalu dia mencondongkan tubuhnya, he he tersenyum dan berkata, Lao Zhang, aku sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan olehmu. Gatal sekali. Ayo, ayo, manfaatkan momen ini, dan cepat bersihkan aku. Kaisar Chu tercengang. Sudut mulut Chu Yue berkedut, dan dia dengan cepat menoleh untuk menatap Feng yang, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Apakah sakit rasanya jika kamu enggan membiarkan ayahmu memukulku? Feng yang menyeringai. Orang-orang yang hadir sangat terdiam ketika menyaksikan adegan ini. Anak ini memiliki kulit lebih tebal darimu. Binatang menelan itu memandang Feng yang dan berbisik kepada naga es di sebelahnya. Apa? Binglong tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, katak mati, hari ini kau jelaskan padaku, seberapa tebal kulitku. Lihat, lihat, marah dan marah, ketika merasakan sakit. Binatang yang menelan itu mencabut lubang hidungnya dengan ekspresi main-main di wajahnya. Wajah Binglong menjadi gelap, dan dia melihat ke arah Feng yang dan yang lainnya yang menatap mereka dengan aneh, dan berteriak, apa yang kalian lihat? Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup kalian. Semua orang gembira dan segera membungku untuk mengucapkan terima kasih. Binatang menelan dan naga es tidak hanya menyelamatkan Qin Fei Yang dan orang gila, tetapi juga menyelamatkan mereka. Jika tidak, bahkan jika Anda tidak mati di tangan jiwa sumber, Anda akan mati di bawah bencana terakhir. Siapa mereka? Cu di bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa salah satu dari mereka adalah binatang pemakan bangkai dan yang lainnya adalah naga es. Aku sangat akrab dengan Qin Fei Yang dan orang gila itu. Dan, tampaknya ada dendam. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan orang gila, dari mana mereka berasal? Kaisar Wu curiga. Mereka berasal dari tempat bernama Tian Yun Ji dan Kerajaan Tuhan. Itu cerita panjang tentang mereka. Dan mereka juga lah yang membantu kita melepaskan belenggu dan meraih kehidupan baru. Kami akan beritahu kau nanti. Wu Ziyu berkata dengan suara rendah, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut di depan binatang pemakan bangkai dan naga es. Apa artinya? Binatang menelan dan naga es terkejut. Chu Yue, Feng Yang, Wu Qing Shan, enam raja besar, delapan raja binatang, dan empat kaisar besar juga memandang Wu Ziyu dengan bingung. Saya mohon kepada kedua orang dewasa untuk membantu ayah saya selamat dari musibah ini. Wu Ziyu menundukkan kepalanya dan berkata. Menyeberangi kesengsaraan. Iya. Chu Yue tiba-tiba menyadari. Eliksir, dia memilikinya. Hanya orang-orang yang dikirim untuk membantu perampokan. Adapun kesengsaraan surgawi Tengkorak Zijin, Qin Fei Yang dan orang gila itu jelas tidak memiliki kemampuan ini, jadi naga es dan binatang pemakan di depan mereka adalah kandidat terbaik. Saya mohon kepada kedua orang dewasa, bantulah ayah saya agar selamat dari musibah ini. Kebaikan yang besar dan kebajikan yang besar, kita harus mengingatnya di dalam hati kita dan tidak pernah melupakannya. Chu Yue juga buru-buru berlutut di samping Wu Ziyu, menatap naga es dan binatang pemakan bangkei yang memohon. Naga es dan binatang pemakan saling berpandangan tanpa ekspresi apapun di wajah mereka. Hampir menolak. Feng Yang buru-buru mendekati Bing Long dan berkata sambil tersenyum menyanjung, putraku Long Chen dan aku telah menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda di tahun-tahun awal kami, jadi ayahnya juga ayah angkatku, kan? Ayah! Naga es tercengang. Ya. Ayah, lihatlah, Yue adalah tunanganku, dan Kaisar Chu adalah mantan suamiku. Lihatlah wajahku, bisakah kau membantu mereka? Aku berjanji, jika kamu sudah tua nanti, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Feng Yang menyeringai, tidak tahu apa itu kehidupan, begitu sopan. Semula. Sekalipun mereka bersaudara dengan Long Chen, mereka seharusnya dipanggil Paman Bing Long, tetapi pada akhirnya, ketika ayah yang sale itu berteriak, seberapa bodohnya dia hingga bersikap begitu alami. 5.013. Ayah. Pada saat yang sama. Bing Long juga tercengang. Wajah anak ini sungguh di luar imajinasi. Binatang pemakan bangkai itu berkata sambil tersenyum nakal, orang tua, selamat, saya senang memiliki anak angkat. Naga es memutar matanya. Apakah dia setuju menjadi ayah angkat anak ini? Naga es yang bermartabat, eksistensi tertinggi di alam abadi, apakah anak ini juga layak menjadi anak angkatnya? Feng Yang melihat reaksi naga es itu, matanya berputar, berlutut di kaki naga es, dan berteriak, ayah angkat ada di atas, terimalah tiga penghormatan anak itu. Berhenti. Naga es buru-buru berteriak. Anda mengatakan angin adalah hujan. Namun Feng Yang tidak berhenti, dia menganggupkan kepalanya tiga kali berturut-turut, hehe tersenyum dan berkata, ayah angkat, kamu telah menerima tiga pujaanku, dan kamu bahkan tidak bisa menolaknya. Wajah naga es itu gelap. Begitu tidak tahu malu. Kebajikan ini, dengan siapa? Benar. Sama seperti serigala bermata putih. Sungguh menjengkelkan untuk dilihat. Ayah, tolonglah ayah mertuaku, dia sungguh menyedihkan. Ibu mertuaku pergi lebih awal. Jika selalu seperti ini, bagaimana aku bisa menemukan mata air kedua di masa depan? Feng Yang tertawa malu-malu. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut cu diberkedut sedikit. Apa yang kalian bicarakan? Benar-benar gatal, perlu dibersihkan. Chuyue juga tidak bisa berkata apa-apa. Batuk-batuk. Karena mereka semua ada di sini, orang baik akan melakukannya sampai akhir. Tinggalkan kesan yang baik pada semua orang, dan mereka pasti akan berterima kasih kepada leluhur Anda untuk generasi ke-18. Orang gila itu terbatuk dan berkata, Mengapa kamu masih saja memarahi orang? Naga es melotot ke arah orang gila itu. Apakah aku mengatakan hal yang salah? Ini untuk mengucapkan terima kasih. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Naga es itu memiliki wajah gelap. Sudahkah Anda mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas generasi ke-18 leluhur mereka? Benar-benar orang yang menyebalkan. Saya mohon kedua orang dewasa itu agar sukses. Keempat kaisar saling memandang dan berlutut. Bagaimanapun, itu satu-satunya kesempatan mereka, jadi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bos katak, apa yang harus saya lakukan? Naga es itu berbalik memandang binatang yang menelan itu. Sudahlah. Jadilah orang baik sampai akhir, dan kirimkan sang Buddha ke barat. Binatang yang menelan itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Iya. Jarang sekali orang menjadi orang baik. Si gila memamerkan giginya. Kamu diam. Naga es itu melotot tajam, dan bahkan menendangkan hidungnya ke wajahnya. Hai. Orang gila itu menyeringai. Lagi pula, babi mati tidak takut air mendidih. Di samping itu, dia juga terbiasa dengan sikap ini terhadap naga es dan binatang pemakan. Terima kasih dua orang dewasa. Chu Yue dan Wu Ziyu sangat gembira, dan segera mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya kepada empat kaisar agung. Bagaimana cara menggunakannya? Keempat kaisar itu curiga. Chu Yue mengatakannya dengan singkat, dan kemudian keempat kaisar agung mulai melampaui kesengsaraan. Bila ada binatang pemakan dan naga es, itu aman. Tidak perlu bagi empat kaisar agung untuk melakukan apapun, dan mudah untuk berhasil melewati perampokan. Sekitar satu jam berlalu. Pada saat ini, Qin Fei yang baru saja membentuk kembali tubuhnya. Ini adalah tengkorak emas ungu. Kerangka emas dapat membentuk kembali tubuh dalam waktu setengah jam, sedangkan kerangka ungu emas sebenarnya membutuhkan waktu satu jam. Setelah membentuk kembali tubuhnya, Qin Fei yang segera merasakan bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan penghancur. Kekuatan ini jauh melampaui nirvana. Qin Tua, selamat. Kamu bisa punya anak lagi. Orang gila itu menyambutnya dan tertawa. Apa katamu? Qin Fei yang terdiam. Namun, ada senyum bahagia di wajahnya. Baginya, 3000 tahun ini bagaikan mimpi Huangke. Terlalu panjang. Namun untungnya, kini kesulitan itu akhirnya berakhir. Feng Yang, Wu Qingxian, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka. Adapun Chu Yue dan Wu Ziyu, mereka telah memperhatikan situasi Kaisar Chu dan Kaisar Wu, tetapi pada saat yang sama mereka juga melemparkan pandangan memberi ucapan selamat kepada Qin Fei yang. Tetap nyaman menjadi seorang manusia. Qin Fei yang tertawa. Kau mengatakannya seolah kau bukan manusia sebelumnya. Feng Yang berkata sambil tersenyum. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Kenapa kata-kata yang keluar dari mulut Feng yang tidak enak didengar? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap binatang yang menelan itu, dan bertanya, Saya mendengar Anda mengatakan tadi bahwa saya adalah bencana abadi setengah langkah. Apakah itu berarti tubuh dan kekuatan saya telah mencapai titik setengah langkah keabadian? Kanan. Binatang pemakan bangkai itu mengangguk. Qin Fei Yang langsung terkejut. Saya mengandalkan. Ada yang seperti ini. Bagaimana kalau kau membunuhku juga, membuatku menjadi jiwa yang mati juga, dan mengembangkan kekuatan dagingku. Orang gila itu langsung merasa iri. Binatang menelan itu memutar matanya dan berkata dengan kesal, tidak semua orang bisa berevolusi menjadi jiwa yang mati setelah kematian. Lagipula, kamu sudah bereinkarnasi sekali, dan kamu masih memiliki pedang semua kejahatan. Apa yang tidak bisa membuatmu puas? Apakah kamu pernah bereinkarnasi sekali? Feng Yang menatap orang gila itu dengan heran. Aneh. Anda memiliki kehidupan masa lalu dan masa kini, begitu pula laosu. Orang gila itu tersenyum bangga. Feng Yang tersenyum kecut. Benar-benar tidak melihatnya. Menakjubkan. Orang gila itu mendesah, pedang segala kejahatan itu kuat, tetapi sedikit di luar kendali. Oke. Pedangmu yang penuh kejahatan, meskipun tidak menembus batas, sudah dapat memberikan setengah langkah kematian abadi. Mungkinkah kau benar-benar ingin mengandalkan pedang segala kejahatan untuk membunuh tangan tak terkalahkan di dunia? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Adapun sumber segala kejahatan, kami tidak akan ikut campur, itu urusanmu dan dia. Binatang menelan itu berkata dengan ringan. Jangan lakukan itu. Semua membantu keempat kaisar mengatasi kesengsaraan. Ikuti saja, dan aku akan menghancurkan sumber segala kejahatan. Tertawa gila. Hancurkan aku. Apakah kamu berpikir untuk kentut? Hancurkan aku, apakah kau masih bisa menguasai kartu truf seperti pedang segala kejahatan? Akar segala kejahatan menyeringai di dalam tubuh orang gila itu. Orang gila itu tampak kaku, merenung sejenak, lalu berkata, itu akan menghancurkan kesadaranmu. Jangan pergi terlalu jauh. Selama bertahun-tahun, jika aku tidak menolongmu, kamu akan dibawa pergi oleh sumber segala kejahatan. Lagipula, kau benar-benar telah menghancurkan kesadaranku. Mustahil bagimu untuk menembus batas itu saat kau menghadapi bahaya di masa mendatang. Kau dapat mengerti bahwa hanya keberadaanku yang dapat membuat pedang segala kejahatan menembus batas dan membiarkan daya mematikannya melampaui setengah langkah keabadian. Sumber segala kejahatan mendengus dingin. Saya bosan. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan marah. Jangan pikirkan hal-hal ini. Apakah Anda benar-benar dapat mengendalikan sumber segala kejahatan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini? Adapun jiwa asal benua Tianyu, kalian semua telah keluar dari krisis. Dengan kekuatan kalian, seharusnya tidak sulit untuk bergabung untuk menghadapinya, kalian bisa melakukannya sendiri. Juga, lakukan latihan pemanasan sebelum memulai perang dengan dunia besar Suanhuang. Binatang menelan itu tersenyum, dan naga es itu pun lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Apa-apaan. Jiwa asli. Qin Fei Yang, Feng Yang dan yang lainnya terkejut, dan dengan cepat melihat jiwa sumber yang tertekan dalam kehampaan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Dia adalah jiwa asal usul benua Tianyu. Dan altar sebelumnya, kami pikir itu adalah jasadnya, tetapi ternyata tidak demikian. Altar itu menyembunyikan keberadaannya. Maksudnya kita telah merusak altar, tetapi sebaliknya menolongnya keluar dari kesulitan. Orang gila itu berkata dengan serius. Begitu dia mengira jiwa sumber itu telah menyelimuti kesadarannya dan binglong sebelumnya, dia pun tak dapat menahan rasa takutnya sejenak. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali hidupnya, tubuhnya sedikit lebih kuat, dengan rambut panjang dan selendang, yang secara tak kasat mata memancarkan temperamen yang terpisah dan halus. Dan pada awalnya, ketika jiwa sumber itu menampakkan jati dirinya, karena berada di lautan kesadaran orang gila, maka hanya orang gila dan sumber segala kejahatan saja yang mendengarnya, sehingga Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui jati diri jiwa sumber itu sampai sekarang. Bagaimana mungkin jiwa sumber yang bermartabat itu disegel di sini? Dan siapa yang menyegelnya di sini? Wu Qing Shan terkejut. Sebagai orang dari benua Tianyu, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Empat kaisar, kau harus tahu. Qin Fei Yang memandang keempat kaisar yang diselimuti cahaya keberuntungan dan sedang membentuk kembali tubuh mereka dan berkata, keempat kaisar dikendalikan oleh jiwa sumbernya. Selain itu, ia juga berevolusi menjadi kerangka berwarna ungu emas. Hal ini pasti terkait dengan jiwa sumbernya. Karena untuk mengembangkan kerangka emas ungu, dia mengalaminya sendiri dan membutuhkan terlalu banyak jiwa yang mati. Dan evolusi empat kaisar agung, jumlah jiwa mati yang dibutuhkan bersama-sama tidak diragukan lagi bahkan lebih mengerikan. Jika mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melahap jiwa orang lain agar berevolusi, jadi mustahil bagi Chu Yue dan yang lainnya untuk tidak tahu. Jadi, pasti ada cara lain. Jangan terlalu khawatir. Bunuh dia secara langsung. Cahaya dingin berkelebat di mata orang gila itu. Dentang. Pedang segala kejahatan muncul. Ketika Qin Fei Yang melihat ini, kekuatan mengerikan di tubuhnya juga mengalir keluar. Hancurkan aku. Haha. Apakah kamu sedang bermimpi? Hancurkan aku dan seluruh dunia akan runtuh. Semuanya akan musnah. Jiwa sumbernya tertawa, dan kata-katanya penuh ejekan. Mendengar. Feng Yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Qin Fei Yang dan orang gila itu menghilang, dan mereka tidak bisa menahan cemberut. Jiwa sumber, jantung sumber, adalah fondasi dunia. Kerugian apapun juga merupakan bencana yang menghancurkan bagi dunia. Jiwa sumbernya mencibir. Anda salah. Jantung sumber adalah yang paling kritis. Dan jiwa asal, bahkan jika hancur, ia dapat perlahan-lahan menumbuhkan jiwa asal yang baru. Kata Qin Fei Yang. Kanan. Sayangnya, jantung asal mula Medan Perang Tianyu telah hancur. Dan jika aku pergi lagi, maka dunia ini akan runtuh total. Baik makhluk-makhluk di Medan Perang Tianyu maupun dirimu, mereka akan binasa bersamaku di sungai panjang alam semesta. Jiwa sumbernya tertawa. Apa? Jantung asal Medan Perang Tianyu hancur. Qin Fei Yang terkejut. Jadi sekarang, apakah kamu masih berani membunuhku? Jiwa sumbernya tertawa tak karuan. Qin Fei Yang mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Feng Yang dan yang lainnya, dan berkata, jika kalian ingin mengikuti kami ke Kerajaan Dewa dan Alam Tianyun, apakah kalian ingin pergi? Ini Feng Yang tercengang. Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga terkejut. Pergi ke Kerajaan Tuhan dan Alam Awan Surgawi. Saya benar-benar tidak memikirkannya. Dan maksud Qin Fei Yang juga jelas, menghancurkan jiwa sumbernya, membiarkan dunia runtuh, lalu membawa semua orang ke Kerajaan Tuhan dan dunia Tianyun. Pendeknya. Malapetaka jiwa sumber tidak boleh dibiarkan terus-menerus melanda benua ini. Apalagi kalau mau menyakitinya, lebih baik langsung dimusnahkan saja. 5.014. Tidak perlu bersikap begitu kejam. Jiwa aslinya mengerutkan kening. Bahkan dengan mengorbankan pemindahan makhluk-makhluk dari medan perang domain Surgawi ke Kerajaan Tuhan dan Alam Awan Surgawi, dia juga akan dihancurkan. Untuk menghadapi orang kejam sepertimu, kau harus menggunakan cara yang luar biasa. Si gila itu mencibir. Apakah aku kejam? Itu konyol. Jiwa sumber itu tertawa dengan marah. Apa artinya? Mungkinkah tidak ada rahasia di sini? Gila mencurigakan. Tahukah kamu dari mana asal altar itu? Tahukah kamu, bagaimana badai berwarna darah itu terjadi? Jiwa sumbernya mencibir. Bukankah badai itu adalah mahakaryamu? Orang gila itu mengerutkan kening. Karya agung saya. Apakah kamu bercanda? Badai merah, menghancurkan semua makhluk hidup di medan perang Tianyu, apa gunanya bagiku? Qin Fei Yang, sebagai penguasa dunia, kamu seharusnya tahu betapa pentingnya spesies hidup bagi dunia tanpa aku beritahu padamu. Dengan vitalitas, akan ada vitalitas, dan dengan vitalitas, hati sumber yang rusak dapat diperbaiki secara bertahap. Jadi, apakah menurutmu sebagai jiwa sumbernya, aku akan dengan gila menghancurkan vitalitas dunia ini? Jiwa sumbernya mencibir. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Memang, di dunia, vitalitas harus ada. Seperti dunia Suan Wu. Hanya dengan urat jiwa dan urat kristal Anda dapat memiliki semua hal di dunia. Dengan semua hal di dunia, spesies hidup, dunia akan terus tumbuh. Dan badai berwarna darah di medan perang Tianyu telah menghancurkan benda-benda ini, yaitu, menghalangi pertumbuhan medan perang Tianyu. Itu mencegah, perbaikan jantung sumbernya. Sebagai jiwa asal mula dunia ini, ia pasti ingin sekali agar benua ini kembali pulih vitalitasnya. Dan empat dinasti besar juga meninggalkan harta karun di masa lalu. Dalam harta karun tersebut terdapat urat jiwa, urat kristal, berbagai bahan obat, dan spesies kehidupan. Kalau tidak ada badai berdarah, dengan keempat harta karun ini, benua yang hidup sudah tercipta. Jadi, hati sumber yang rusak pasti sudah diperbaiki sejak lama. Jadi, dari sudut pandang ini, jiwa sumbernya benar-benar tidak masuk akal untuk melakukan hal seperti itu. Aku katakan padamu. Keberadaan badai berwarna darah adalah untuk mencegah perbaikan jantung sumbernya, dan juga untuk mencegah pemulihan kekuatan sumbernya. Karena tidak ada vitalitas yang besar, bahkan kekuatan sumbernya tidak akan pulih. Maksudnya, orang yang menciptakan badai berwarna darah itu ingin membuat benua Tianyu semakin buruk. Jiwa sumbernya mencibir. Siapa yang menciptakan badai berwarna darah? Orang gila itu mengerutkan kening. Tentu saja dialah yang menyegelku. Benua Tianyu, mantan Tuan. Jiwa sumber itu mendengus dingin. Apa? Qin Fei Yang dan orang gila itu tiba-tiba berubah warna. Feng Yang dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas. Mantan penguasa benua Tianyu. Apakah ada penguasa di benua Tianyu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Sebagai orang pertama di bawah empat kaisar benua Tianyu, Feng Yang belum pernah mendengar hal-hal ini. Memang ada seorang master di benua Tianyu. Pada saat ini, cahaya keberuntungan pun sirna, dan awan keberuntungan turut sirna. Keempat kaisar itu melangkah keluar. Kaisar Chu adalah seorang pria parubaya yang lembut dan anggun dengan wajah yang tua, rambut putih di pelipisnya, dan aura yang penuh perubahan. Sebaliknya, kaisar Wu adalah seorang pria parubaya yang agak kurus dengan hidung mancung dan sepasang mata yang tampak sangat tajam, bagaikan pedang tajam yang tak terlihat, memperlihatkan sisi yang menakjubkan. Lady adalah seorang pria parubaya dengan tinggi 2 meter. Ia mengenakan celana panjang. Otot-ototnya menonjol tinggi, penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Siadi adalah seorang wanita ramping. Di depannya, ombaknya bergolak. Dua kaki yang panjang, jelas sangat tinggi. Sutra biru itu bagaikan air terjun, dan pesonannya tiada taraf. Ayah! Chu Yue segera melompat dan memeluk erat punggung ayahnya yang murah hati. Berapa tahun? Akhirnya aku bisa bertingkah seperti anak manja lagi di pelukan ayahku, dan akhirnya aku bisa merasakan lagi kehangatan pelukan ayahku. Mengapa kamu masih seperti anak kecil? Kaisar Chu dengan sayang mengusap kepala Chu Yue, matanya penuh cinta. Di hadapan ayahku, aku akan selalu menjadi anak kecil. Chu Yue terkikik. Ini tidak benar. Tidak peduli siapapun kamu, sekuat apapun kamu, berapapun usiamu, selama kamu masih di hadapan orang tuamu, kamu akan tetap menjadi anak-anak. Saya telah melihat Kaisar Xia, Kaisar Wei. Wu Qingxian, enam raja agung dan delapan raja binatang agung, membungkuk kepada mereka berdua. Pembebasan. Xia dimelambaikan tangannya. Fitur wajah yang cantik, kulit yang sebening kristal. Tahun-tahun tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Seperti seorang gadis berusia 28 tahun. Suaranya jernih, semanis burung oriole. Wu Qingxian mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang. Karena dinasti Wei dan dinasti Xia keduanya dihancurkan oleh Qin Fei Yang, jika kedua kaisar besar itu tahu, apakah mereka akan menyerang Qin Fei Yang lagi? Qin Fei Yang menatap keempat kaisar dan bertanya, tadi, kalian mengatakan bahwa memang ada seorang master di benua Tianyu. Iya. Kaisar Chu dengan lembut mendorong Cu Yue menjauh dan menatap Qin Fei Yang lalu mengangguk. Siapa dia? Qin Fei Yang curiga. Kaisar Chu mendonga ke arah Kaisar Xia, Kaisar Wu, dan Kaisar Wei, lalu mendesah, dia adalah guru kami, Lu Chang Yuan. Guru. Cu Yue dan Wu Ziyu terkejut. Ayah mereka benar-benar memiliki guru. Kami berempat berada di jalur yang sama, dan kami semua adalah mentor. Mereka mengajari kami untuk bertumbuh dan mengajari kami bagaimana menjadi manusia. Tetapi, guru, jangan menonjolkan diri. Saya tidak ingin seorang pun mengetahui keberadaannya, mari kita rahasiakan identitasnya, sehingga anak-anak kita pun tidak mengenalnya. Kata David. Dia tinggi dan kuat. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengangguk. Orang gila itu bertanya dengan tidak jelas, lalu mengapa, dia ingin menyegel jiwa sumbernya. Jiwa sumber dan jiwa guru saling terhubung. Seperti iblis batiniah dan jiwa asal-muasal kerajaan Tuhan, menandatangani kontrak kesetaraan. Nasib mereka saling terkait. Kaisar Wu tiba-tiba menatap jiwa sumber dan berkata dengan marah, karena jiwa sumber ingin kita memasuki siklus reinkarnasi berikutnya. Reinkarnasi berikutnya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Kaisar Wu mengangguk dan berkata dengan muram, dia ingin membunuh semua makhluk hidup, hanya menyisakan beberapa anak dan anak kecil binatang buas, dan mengatur ulang benua Tianyu. Apa? Sekelompok orang menjadi marah. Bajingan, terlalu kejam bagimu untuk melakukan ini. Orang gila itu menatap jiwa sumbernya. Hem. Di dunia ini masih ada reinkarnasi, bagaimana kalau dunia diubah? Jiwa sumber itu mendengus dingin. Mengapa dia melakukan perombakan? Qin Fei yang curiga. Karena tuanku, yang berkuasa pun sudah bisa mengancamnya. Selain itu, kami berempat murid juga telah melangkah ke alam keabadian. Jadi dia takut. Takut, kami mengancam kedudukan dan kekuasaannya. Kamu tidak tahu bahwa jiwa asal ini adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan. Jadi, dia ingin menyingkirkan kita, membangun kembali ketertiban dan kepercayaan, dan mencari seorang tuan yang dapat mengendalikan untuk menjadi bonekanya. Wu diberkata dengan marah. Begitulah adanya. Qin Fei yang tiba-tiba menganggup dan bertanya, tahun itu, pertempuran yang menghancurkan Benua Tianyu pasti ada hal aneh lainnya. Ya. Meskipun keempat dinasti kami selalu berselisih, dan ada beberapa keluhan pribadi di antara kami berempat, dari awal hingga akhir, kami tidak mendukung perang skala penuh. Karena begitu keempat dinasti memulai perang skala penuh, Benua Tianyu pasti akan punah. Tetapi suatu hari, arwah sumber menemukan kami dan memberitahu kami bahwa guru itu dipenjara di Singhai olehnya. Jika kami tidak mendengarkannya, kami akan membunuh guru itu. Dan, sekalipun kita tidak mengambil tindakan, dia akan mengambil tindakan untuk menghancurkan kehidupan di Benua ini. Tanpa pengunduran diri, kita hanya bisa memilih berperang. Kaisar Chu mendesah. Sebenarnya yang kami rencanakan saat itu adalah membiarkan keempat dinasti berperang terlebih dahulu, dan kami mencari kesempatan untuk pergi menemui Sang Penyelamat pada saat yang bersamaan, tetapi kami tidak menyangka bahwa situasi akhir akan berada di luar kendali kami. Keempat dinasti itu semuanya telah meledak. Dan saat itu, untuk menyelamatkan guru, kami memasuki Lautan Bintang. Saat itulah jiwa sumber menjebak kita di Lautan Bintang. Tanpa henti, pertempuran antara empat raja dan tiga ras menjadi semakin tragis. Sampai akhir, Benua Tianyu hancur, dan semua makhluk hidup mati dalam pertempuran. Wei di mengepalkan tangannya rat-rat, menatap jiwa sumbernya, matanya penuh amarah. Bagaimana dengan yang terakhir? Apakah kau sudah menyelamatkan tuannya? Orang gila itu bertanya. Akhirnya, kami menemukan mentor kami. Guru memang sempat terjebak, namun berkat kerja sama kami dan guru, situasi itu bisa diatasi. Guru saya mengetahui situasi tragis Benua Tianyu. Dalam kemarahannya, dia memasuki kekuatan sumber dan menghancurkan jantung sumber di tempat itu. Hati sumbernya hancur, dan jiwa sumbernya juga terpukul keras. Setelah pertempuran berdarah, kita berempat mati di tangan jiwa sumber, dan sebelum kematiannya, guru memadatkan altar dengan daging dan darah, dan menghancurkan jiwa sumber di sini. Karena guru juga tahu bahwa jiwa sumber tidak dapat mati, jika tidak, Benua Tianyu akan runtuh sepenuhnya. Jadi aku menyimpan jiwa asal-usulnya, dan berharap di masa depan, akan ada orang di masa depan yang dapat memulihkannya dan membangun kembali Benua Tianyu. Kaisar Chu mendesah. Benar-benar pria yang hebat. Qin Fei yang menghela nafas, penuh kekaguman terhadap guru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dan badai berwarna darah itu memang mahakarya guru. Guru melakukan ini untuk mencegah perbaikan jantung sumber dan pemulihan kekuatan sumber. Tetapi semua ini, dia tidak berdaya. Karena begitu hati sumber diperbaiki, begitu kekuatan sumber dipulihkan di tanah sumber, kekuatan jiwa sumber akan dipulihkan sepenuhnya, dan kekuatan sumber dapat dikendalikan, dan altar tidak akan dapat menekannya saat itu. Lalu saat dia keluar dari masalah, Benua Tianyu mungkin akan jatuh ke dalam kiamat lagi. Jadi, apa yang dilakukan guru dan orang tuanya tampaknya menghancurkan Benua Tianyu, tetapi sebenarnya itu untuk masa depan Benua Tianyu. Kaisar Wu mendesah dalam-dalam. Hai, saya sungguh ingin bertemu dengan orang tua ini. Seribu rasa kegilaan. Demi masa depan Benua Tianyu, bisa dikatakan orang tua ini telah mengorbankan segalanya. 5.015 Demi Benua Tianyu, penguasa ini telah berbuat terlalu banyak. Saya khawatir pada awalnya, ketika dia memanggil badai berwarna darah, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun. Walaupun demi masa depan Benua Tianyu, hal itu tetap menyebabkan kerugian besar pada Benua Tianyu. Jika bukan karena hari ini, Qin Fei yang menggunakan malapetaka untuk menghancurkan altar dewa, dan altar itu mungkin akan ada selamanya. Mungkin generasi selanjutnya di Benua Tianyu, juga dimungkinkan melahirkan orang super kuat yang dapat menghancurkan altar. Tetapi. Butuh waktu. Mungkin bahkan, tidak tahu tahun dan bulan berapa harus menunggu. Lagipula, orang-orang yang memiliki kekuatan super tidak mudah untuk dilahirkan. Sebenarnya singkatnya. Untuk menghancurkan altar ini, kamu harus memiliki kekuatan alam abadi. Karena tubuh dan kekuatan Qin Fei yang telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Dan perampokan itu, secara alami akan melampaui setengah langkah keabadian. Belum lagi keabadian, meski keabadian setengah langkah, bila tidak mengambil jalan pintas dan menyelami hakikat-hakikat, menggapai langit pun adalah hal yang sulit. Tentu saja. Sekalipun kau berubah menjadi jiwa yang mati, tidaklah mudah untuk mengangkat tubuh dan kekuatanmu ke tingkat ini. Beberapa orang mungkin berkata, seberapa sederhana menurut mu Qin Fei Yang. Dalam kurun waktu 3000 tahun, ia telah berevolusi dari keadaan awal jiwa yang mati menjadi kerangka ungu emas, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi setengah langkah. Tetapi, proses yang sulit itu, hanya Mo Huxian yang tahu. Bisa dikatakan, dunia orang mati lebih kejam daripada dunia manusia. Evolusi Qin Fei Yang menjadi kerangka ungu emas tidak sesederhana yang dilihatnya. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang. Orang gila itu menatap jiwa sumbernya. Dewa ini adalah jiwa asal benua Tianyu, dan memiliki hak untuk mengendalikan hidup dan mati makhluk hidup di benua ini. Jiwa sumber itu tersenyum bangga, tanpa penyesalan apapun. Itu tidak buruk. Tetapi Anda tidak seharusnya memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keharusan. Lagi pula, meskipun kekuatan Tuhanmu cukup untuk mengancamu, apakah dia pernah punya niat untuk membunuhmu? Tidak. Itu murni imajinasi Anda sendiri tentang krisis. Kata orang gila. Berhentilah membicarakan kata-kata yang kedengarannya muluk-muluk itu. Jika itu kamu, aku jamin kamu akan melakukan hal yang sama. Jiwa sumber berteriak. Aku tidak tahu bagaimana cara bertobat. Qin Fei Yang mendengus dingin, menatap keempat kaisar, dan bertanya, lalu mengapa kamu berevolusi menjadi kerangka ungo emas? Setelah kita meninggal, keluhan-keluhan kita tak tertahankan lagi, dan kita menjadi jiwa-jiwa yang mati. Dan jiwa sumber menemukan bahwa kita tidak mati untuk pertama kalinya. Meskipun ditekan oleh altar neraka, ia dapat memanipulasi kita dengan kesadaran dan mengendalikannya. Kemudian, di bawah kendalinya, dia menggunakan altar berdarah untuk memindahkan kita ke pegunungan bersalju dan gunung berapi. Di dua tempat ini, kami terus menyerap kekuatan jahat, dan akhirnya berevolusi menjadi kerangka emas ungo sedikit demi sedikit. Namun dia melakukan ini bukan dengan niat baik untuk menyelamatkan kita, melainkan untuk menjaga kita dan menjadi pisau jagal di tangannya pada saat kritis. Seperti ini. Kemunculanmu dan orang gila itu membuatnya merasa terancam dan memanggil kami. Kai Sarchu berkata dengan sungguh-sungguh. Gunung salju. Gunung berapi. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Bagian paling utara dari Medan Perang Utara, Gunung Salju. Bagian paling selatan dari Medan Perang Selatan, Gunung Berapi. Kai Sarchu mengangguk. Cuyue tercengang, maksudmu, kamu selalu berada di dua tempat ini? Iya. Daerah pedalaman yang dipenuhi gunung berapi dan pegunungan yang diselimuti salju. Kata Kai Sarchu. Bagaimana ini mungkin? Daerah pedalaman yang ditutupi gunung-gunung bersalju dan gunung berapi, ketika kami masih berupa jiwa-jiwa yang mati, kami pun mencoba, dan kami sama sekali tidak dapat mendekatinya. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya. Di dua tempat ini, mereka paling-paling hanya bisa sampai ke daerah dalam, dan kalau mereka melangkah lebih jauh lagi, mereka tidak akan sanggup menahan serangan arus dingin dan kobaran api. Apa yang disebut gunung-gunung yang diselimuti salju dan gunung berapi hanyalah penampakan yang Anda lihat. Di pedalaman, ada gua lain. Namun, kau memerlukan altar dewa untuk berteleportasi. Selain itu, hanya negara adik kuasa yang telah melangkah ke keabadian setengah langkah yang bisa masuk. Kaisar Wu menjelaskan. Ada gua lainnya. Sekelompok orang penuh dengan rasa ingin tahu. Termasuk orang-orang seperti Chu Yue yang lahir di benua Tianyu. Iya. Kedua tempat ini memiliki mata formasi, dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan jahat benua Tianyu. Kaisar Chu mengangguk. Mengumpulkan kekuatan jahat benua Tianyu. Mengapa? Dan siapa yang memasang dua mata arah ini? Qin Fei yang bertanya. Itu guru kami. Ketika dia menjadi penguasa benua Tianyu, dia berharap medan perang Tianyu akan menjadi dunia yang damai dan indah, dan roh jahat ada di mana-mana, dan itu juga akan memengaruhi keadaan pikiran makhluk hidup. Jadi, dia berada di ujung selatan, ujung utara, dan meletakkan dua mata jarum untuk mengumpulkan kekuatan jahat benua Tianyu. Saya berharap metode ini dapat digunakan untuk membuat dunia lebih bersih dan murni. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan jahat di kedua tempat ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Guru saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan jahat ini akan berguna pada akhirnya. Kaisar Chu menggelengkan kepala dan mendesah. Jadi begitu. Setiap pagi, altar di sini mentransmisikan kekuatan jahat di kedua sisi, lalu menyapu medan perang selatan dan medan perang utara, dan akhirnya kembali ke dua tempat ini. Kata orang gila. Itu benar. Itu terus berlanjut. Keempat kaisar itu mengangguk. Jangan katakan itu, metode ini juga mungkin. Tanpa kekuatan jahat, dunia akan bersih, kosong, dan transparan. Kin Tua, mengapa kamu tidak kembali ke dunia Xuan Wu dan mencobanya? Orang gila itu tertawa. Saya pikir itu tidak perlu. Karena hanya ada sedikit kejahatan di dunia Xuan Wu kita. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika pembantaian terjadi sepanjang waktu di dunia Xuan Wu, maka saran ini dapat diterima. Tapi masalahnya adalah dunia Xuan Wu damai. Kalaupun ada gesekan dan pertentangan, itu hanya sedikit masalah, dan tentu saja tidak banyak kekuatan jahat. Juga, orang gila itu mengangguk. Dia sangat menyadari hal ini. Setiap kali dibutuhkan puluhan ribu, ratusan ribu tahun untuk menyerap kekuatan jahat di dunia Xuan Wu, ia hanya dapat menyerap jumlahnya satu kali. Kami tidak tahu tentang rahasia pegunungan yang tertutup salju dan pedalaman gunung berapi sebelumnya, atau kami melangkah ke keabadian setengah langkah kemudian. Kami berdiskusi untuk bekerja sama mencari tahu, dan kami baru mengetahuinya saat kami bertemu dengan guru yang tinggal di sana. Kata si Adi. Baiklah. Saya berpikir, bayi macam apa yang ada di sana. Orang gila itu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bagimu, kekuatan jahat ini tidak berharga. Feng yang menyeringai. Iya. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, Maksudku, jika aku menyerap semua kekuatan jahat di kedua tempat ini, diperkirakan aku akan mampu membuka pedang semua kejahatan ribuan kali. Dan level seperti itulah yang hampir menembus batas. Kebenaran telah terungkap. Beritahu saya. Bagaimana cara menangani tempat asal ini? Kata Chu Yue. Tidak. Belum. Ada satu keraguan lagi. Dimanakah asal mula hati yang patah? Selain itu, ada apa dengan kekuatan misterius di atas lautan bintang, dan riak air di atas kekuatan misterius itu? Qin Fei Yang menatap langit di atas laut Singhai. Kekuatan misterius di langit di atas laut bintang sangatlah dahsyat. Dan, menurut pengamatan terakhir Qin Fei Yang, ada riak air di atas kekuatan misterius itu. Itu berarti bahwa langit di atas laut Singhai kemungkinan besar merupakan lautan luas, tetapi lautan luas ini tergantung di langit. Langit di atas lautan bintang. Keempat kaisar itu menatap langit berbintang yang cerah. Ya. Dilihat dari bawah, langit di atas Singhai bagaikan langit malam dengan bintang-bintang terang, sungguh luar biasa indahnya. Bekas Singhai sebenarnya hanya tempat untuk pengalaman murni. Ada banyak harta, banyak keajaiban, dan banyak hal baik di sini. Dan harta karun ini, yaitu guru, anugerah bagi kehidupan benua Tianyu, selama kamu beruntung, kamu dapat terbang ke langit dalam sekejap. Wei di bergumam, tenggelam dalam kenangan masa lalu. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Singhai, pada kenyataannya, seperti daerah terlarang laut kegelapan dan gurun kematian di dunia Suanwu. Beberapa harta karun ditempatkan di dalamnya, sehingga makhluk-makhluk di dunia Suanwu dapat memperoleh harta karun ini setelah beberapa ujian. Tetapi Singhai tidak luput dari perang yang menghancurkan dunia. Harta karun di sini pada dasarnya telah hancur. Dan di atas, di atas kekuatan misterius itu, sebenarnya bukan langit berbintang, melainkan lautan luas. Xia diberkata pelan. Lautan yang luas. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Benarkah demikian? Tampaknya mata kehidupan dan kematian tidak salah. Pada awalnya, lautan samudera yang menggantung di langit hanya bertujuan untuk menciptakan tontonan dan menambah keindahan pemandangan benua Tianyu. Namun dalam perang penghancuran dunia, terjadi pula perubahan di lautan samudera. Kata Kaisar Chu. Kemalangan. Qin Fei Yang terkejut. Kanan. Kaisar Chu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan di langit ini tidak akan pernah hancur, jika tidak, maka medan perang Tianyu kita akan tamat. Apa artinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Apakah seserius itu? Karena hati sumbernya yang hancur, sang guru disegel di lautan atas. Begitu kekuatan ini hancur, jiwa sumbernya akan menyatu dengan hati sumbernya. Bahkan jika tidak ada kekuatan sumbernya, kekuatan jiwa sumbernya akan memulihkan sebagian besarnya. Paling kritis. Pada saat itu, akan lebih mudah baginya untuk menghancurkan dunia. Kaisar Chu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Semua orang terkejut. Tidak pernah ingin bertarung, jiwa sumber yang hancur disegel di dalamnya. Dan titik yang paling menakutkan. Lautan luas di atas juga disegel dengan enam pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Enam pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah ini adalah boneka yang dibina oleh jiwa sumbernya. Mereka tidak memiliki perasaan dan hanya tahu cara membunuh. Saat itu, sang guru ingin membunuh mereka, tetapi karena pengekangan jiwa sumber, dia terlambat untuk memecahkan ke enam boneka ini, jadi dia dan hati sumber disegel sementara di sana. Kaisar Chu berkata dengan sungguh-sungguh. Penampilannya sangat serius. Mustahil. Enam boneka abadi setengah langkah. Kelompok Kinfei yang terkejut ketika mendengarnya. Di masa lalu, mereka masih berpikir tentang cara menguraikan kekuatan ini dan pergi ke uang yang di atas untuk mencari tahu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, untung saja mereka tidak punya kemampuan untuk memutus aliran listrik saat itu, kalau tidak, malapetaka pasti sudah di depan mata. 5016. Siapa yang menyangka bahwa rahasia mengerikan seperti itu masih tersembunyi di atas lautan bintang? Jika bukan karena kelahiran kembali empat Kaisar Agung, rahasia-rahasia ini mungkin telah terkubur selamanya. Hingga suatu hari, kekuatan itu hancur, jantung sumber muncul di dunia, dan enam boneka abadi setengah langkah muncul kembali di dunia. Sampai saat itu, medan perang Tianyu akan jatuh ke dalam bencana yang tidak akan pernah berakhir. Siapa yang menciptakan kekuatan ini? Feng Yang bertanya. Tentu saja itu guru kami. Kata Kaisar Chu. Itu bagus. Dia adalah yang terkuat di alam abadi. Dengan kekuatan medan perang Tianyu kita saat ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan ini. Feng Yang menarik napas lega. Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga menghela napas lega. Qin Fei Yang menatap langit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran binatang surgawi dan naga es berkata sebelum mereka pergi bahwa masih banyak rahasia yang tersembunyi di medan perang surgawi. Mereka juga berkata, mari kita menggali perlahan-lahan, hanya pemanasan sebelum pertempuran langsung dengan dunia besar Suan Huang, mereka tidak akan berpikir bahwa kekuatan ini akan runtuh, dan kemudian kita akan melakukan pertempuran berdarah dengan kenam boneka itu. Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak mungkin runtuh. Disinilah kita, kamu dan keempat kaisar adalah yang terkuat, dengan kekuatan tempur setengah langkah abadi, tetapi bahkan jika kalian bergabung, kalian tidak akan pernah bisa menggoyahkan kekuatan ini. Feng Yang tertawa. Lagi pula, bahkan niat membunuh naga es dan dunia besar Suan Huang tidak menggoyahkan kekuatan ini. Meskipun niat membunuh keduanya jauh lebih rendah daripada dewa mereka, hal itu tidak boleh diremehkan. Daya mematikan mereka setidaknya setengah langkah keabadian. Dan pada saat itu, ada lebih dari 200 ribu. Meskipun 200 ribu pikiran membunuh ini tidak membombardir kekuatan itu secara langsung, itu hanya dampak dari fluktuasi Yue, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Qin Fei Yang, seorang gila, dan empat kaisar agung. Jadi, dengan kekuatan sebesar itu, sangat aman. Dan pertanyaan saat ini, bagaimana cara memecahkan jiwa asal ini? Kontrak Tuan Pelayan. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar. Selama orang ini menandatangani kontrak Tuan Pelayan, krisis dapat diselesaikan. Tetapi, dengan karakter dan kesombongan jiwa sumbernya, menandatangani kontrak Tuan hamba tak lain adalah naik ke langit. Ambil contoh jiwa asal usul dunia Suan Wu, dia bahkan tidak bersedia menandatangani kontrak kesetaraan, apalagi kontrak Tuan Pelayan. Wu Ziyu tiba-tiba menatap kaisar Wu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, bagaimana Anda merasakan keberadaan Qin Fei Yang dan meminta bantuannya? Meskipun kita terkendali dan mengigau, hati kita sebenarnya sedang berjuang. Baru beberapa waktu lalu, kami tiba-tiba merasakan adanya ora yang kuat di medan perang Tianyu. Napas ini mirip dengan napas kita. Jadi, kami mencoba menggunakan fluktuasi pikiran kami untuk meminta bantuan Qin Fei Yang melalui transmisi badai berwarna darah. Tentu saja. Saat itu, kami tidak tahu identitasnya, apalagi bahwa dia adalah temanmu. Kaisar Wu menjelaskan. Jadi begitu. Wu Ziyu tiba-tiba mengangguk, melirik Qin Fei Yang dan orang gila itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, kami bukan teman-temannya. Bagaimana mengatakannya? Keempat kaisar agung itu penasaran. Ketika mereka pertama kali datang ke medan perang Tianyu. Wu Ziyu secara singkat bercerita tentang pertemuannya dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kendalinya selanjutnya, dan akhirnya kematian Qin Fei Yang. Begitulah adanya. Itu benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Terima kasih saudara Qin, saudara gila, karena telah menjaga dinasti Cu dan dinasti Wu kita. Kaisar Cu dan Kaisar Wu menundukkan tangan mereka kepada Qin Fei Yang dan berterima kasih kepada mereka. Tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Kami juga membayar harganya. Mereka langsung merampok rumah harta karun dinasti Wu kita. Wu Ziyu menutup mulutnya. Hah. Kaisar Wu tercengang. Itu. Jangan salahkan kami, salahkan saja rumah harta karun dinasti Wu Mu, itu terlalu menggoda. Qin Fei Yang tersenyum datar. Ketika Kaisar Wu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu mendesah, kamu telah banyak membantu kami, dan kamu juga telah menyelamatkan kami dan membantu kami mendapatkan kembali hidup kami. Rumah harta karun itu seharusnya dianggap sebagai hadiah terima kasih kepadamu. Ya. Itu semua orang yang pernah meninggal, apalagi yang tidak bisa kau lihat. Xia Di tersenyum sedikit. Kau benar-benar berpikir begitu? Feng Yang tertegun, menatap Xia Di dan bertanya. Kalau tidak, Xia Di bertanya balik. Saya bisa yakin akan hal itu. Feng Yang tertawa. Santai apa? Xia Di menatapnya bingung. Qin Fei Yang melakukan hal-hal itu kepadamu, dinasti Xia dan dinasti Wei. Awalnya, aku masih khawatir tentang bagaimana cara mengatakannya kepadamu. Sekarang setelah aku mendengarmu mengatakan itu, itu tidak masalah. Jalan Feng Yang. Ya. Kaisar Xia dan Kaisar Wei saling berpandangan. Apa yang dilakukan Qin Fei Yang terhadap dinasti Xia dan dinasti Wei mereka? Biarkan Feng Yang merasa sangat malu. Mata Qin Fei Yang berbinar, menatap mereka berdua, dan berkata, aku telah menumpahkan darah dinasti Xia dan dinasti Wei milikmu, dan aku juga mencuri rumah harta karunmu. Masalah ini harus disembunyikan dari mereka berdua, dan cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, jadi daripada menunggu Kaisar Xia dan Kaisar Wei mengetahuinya dan datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah, lebih baik mengatakannya secara langsung. Apa? Keduanya tampak kaku. Mereka tidak hanya mencuri rumah harta karun mereka, tetapi mereka juga menumpahkan darah kedua dinasti besar mereka. Kaisar Cu dan Kaisar Wu saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah masih ada satu yang tersisa? Iya. Aku melahap semua jiwa yang mati di seluruh medan Perang Utara. Jiwa-jiwa yang melahap seluruh medan Perang Utara lah yang memungkinkan saya berevolusi menjadi kerangka ungu emas hanya dalam waktu lebih dari tiga ribu tahun. Qin Fei Yang mengangguk. Matanya selalu memperhatikan Kaisar Xia dan Kaisar Wei. Pada mereka berdua, dia samar-samar merasakan jejak kemarahan dan niat membunuh. Tetapi, tidak terlalu kuat. Jelas sekali. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan. Sekarang mungkin buruk. Kaisar Cu dan Kaisar Wu diam-diam menyuarakan sebuah kalimat, lalu diam-diam mendekati Qin Fei Yang, mengawasi Kaisar Xia dan Kaisar Wei. Jelas. Mereka ingin melindungi Qin Fei Yang. Jika Xia diberdua bergerak, mereka akan segera maju untuk menghalanginya. Sudah lama berlalu. Kaisar Xia mendonga ke arah Qin Fei Yang, mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak melahap jiwa-jiwa di Medan Perang Selatan. Sederhana saja. Saya memiliki hubungan baik dengan Chu Yue dan yang lainnya. Dan jiwa-jiwa yang telah mati di Medan Perang Utara kalian telah mencoba membunuh kami lebih dari sekali. Untuk memperlakukan musuh, kalau itu kamu, kamu pasti tidak akan berbelas kasihan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Dia tidak menyesalinya dan tidak merasa bersalah. Jika Kaisar Xia dan Kaisar Wei tidak dibangkitkan, maka masalah ini tidak akan disebutkan, dan tidak akan ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Dan, dialah yang menyelamatkan Kaisar Xia dan Kaisar Wei. Pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer juga diberikan kepada Chu Yue dan yang lainnya oleh kekayaan Raja Pil. Dan binatang menelan dan naga es membantu mengatasi malapetaka, sebagian besar alasannya adalah karena wajah mereka. Jadi, jika Kaisar Xia dan Kaisar Wei ingin menggunakan ini untuk menyerangnya, itu akan membuktikan bahwa kebajikan mereka tidak terlalu baik. Panggilan. Kaisar Xia menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang dan berkata, seperti yang dikatakan Kaisar Wu, masa lalu sudah berlalu, dan tidak perlu diungkit lagi. Aku tidak akan melanjutkan pencucian darah dinasti Xia, tetapi kamu harus mengembalikan rumah harta karun itu. Aku. Ya. Dengan harta karun di rumah harta karun ini, kita dapat menghidupkan kembali medan perang utara. Wei Di mengangguk. Mustahil. Ini Lao Qin. Dia mengambilnya dengan kemampuannya, dan tidak meminjamnya darimu. Mengapa dia harus mengembalikannya padamu? Dan jangan lupa, jika bukan karena kami, kalian masih dikendalikan oleh jiwa sumbernya. Juga, ketika naga es dan binatang menelan datang, kami sepenuhnya mampu membunuhmu, tetapi kami tidak melakukannya, jadi kau seharusnya berterima kasih kepada kami karena tidak membunuhmu. Orang gila itu bersenandung. Kedua kaisar itu terdiam. Merasa puas. Tanpa kami, kalian tidak punya harapan untuk terlahir kembali. Tanpa kami, Anda berhenti di sini dan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan kami. Si gila itu mencibir. Jika Anda tidak puas, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kaisar Xia dan Kaisar Wei sama-sama hidup selama dua kehidupan. Apalagi yang menurutmu tidak bisa kau pahami. Kaisar Chu menggelengkan kepalanya. Tentu saja kamu bisa. Empat dinasti, kini hanya rumah harta karun dinasti Chu Mu yang masih ada. Kaisar Wei berteriak, dengan suara seperti lonceng. Apa yang kita lakukan akan terjadi lagi? Putriku Chu Yue, meskipun hubungan kami dengan Qin Fei yang hanya saling menguntungkan, dia tidak pernah melakukan hal buruk apapun kepada mereka. Kalau tidak, putriku dan saudara Qin tidak akan menjadi teman baik sekarang. Lalu bagaimana dengan dinasti Wei dan dinasti Xia? Saudara Qin secara pribadi mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari dua dinasti besar Anda ingin membunuhnya beberapa kali. Sederhananya, inilah yang mereka minta, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Kaisar Chu berteriak dengan jujur. Mendengar. Kaisar Xia dan Kaisar Wei berpegangan tangan rat-rat. Qin Fei yang telah menyelamatkan kita dan merupakan dermawan kita. Meskipun aku juga seorang penjahat, aku tetap tahu bahwa aku bersyukur. Jika kalian ingin membalas kebaikan dan dendam, maka aku pasti akan berdiri di samping saudara Qin dan saudara Gila. Kaisar Wu berkata dengan muram. Dan kita. Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga mengambil langkah dan tertinggal di belakang Qin Fei Yang, Chu Di, dan Wu Di. Hei hei. Berjuanglah, aku akan menemanimu sampai akhir. Orang gila itu menyeringai, lalu pedang segala kejahatan pun muncul, bersinar dengan ujung yang sangat menakjubkan. Karena banyaknya orang, menindas kami berdua. Xia di mengangkat alisnya. Tidak ada perundungan. Kami hanya tidak ingin orang luar berpikir bahwa orang-orang kami di benua Tianyu adalah segerombolan serigala bermata putih yang tidak berperasaan. Ya, kami akan membalasnya. Kaisar Chu berkata dengan tegas. Kaisar Xia, Kaisar Wei, wajahnya tenggelam seperti air. Setengah jalan. Kaisar Xia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa, biarkan masa lalu berlalu. Saat itu, ketika benua Tianyu hancur, mereka sudah mati. Meskipun mereka menjadi jiwa yang mati, mereka tidak mendapatkan kehidupan baru. Mati. Itu benar. Bersikaplah terbuka, hadapi semuanya dengan santai, dan bersikap baik kepada Anda, saya, dan semua orang. Lagipula, kedua dinasti kalian telah hancur. Jadi, apa yang kalian lakukan dengan begitu banyak rumah harta karun? Kaisar Chu tersenyum. Ya. Sebenarnya, selama rumah harta karun dinasti Chu masih ada, maka benua Tianyu kita akan dapat pulih ke puncaknya cepat atau lambat. Karena urat jiwa, urat kristal, berbagai bahan obat, dan spesies kehidupan akan perlahan tumbuh dan berkembang biak. Ini hanya masalah waktu. Wu di mengikutinya sambil tersenyum. Terus terang saja, jika mereka benar-benar ingin melawan Kaisar Xia dan Kaisar Wei, mereka masih belum sanggup. Terutama sekarang. Setelah terlahir kembali, mereka tidak ingin kehilangan sahabat lamanya lagi. 5.017 Selesaikan keluhan antara Kaisar Xia dan Kaisar Wei, maka masalah selanjutnya adalah memecahkan jiwa sumbernya. Sebelum, Qin Fei yang bertanya kepada Feng Yang dan yang lainnya apakah mereka ingin pergi ke alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan. Tetapi Feng Yang dan yang lainnya tidak menjawab secara langsung. Jelas sekali. Mereka tidak ingin pergi. Sebenarnya bisa dimengerti. Karena meskipun itu mereka, mereka tidak akan bisa melakukannya jika mereka tiba-tiba menyerahkan alam awan surgawi, alam kuno, dan kerajaan Tuhan. Sekalipun Anda tahu bahwa Anda akan mati pada akhirnya, Anda akan tetap mempertaruhkan segalanya. Tetapi, bukanlah tugas yang mudah untuk memaksa jiwa sumber menandatangani kontrak Tuhan hamba. Bagaimana kalau kita bicara? Qin Fei Yang menatap jiwa sumber dan tersenyum ringan. Selalu bicara. Hanya memikirkannya dalam hati tidak akan membuahkan hasil apapun. Bicara. Bicara tentang apa? Berikan aku tubuh orang gila, atau hancurkan kekuatan di atas dan kembalikan jantung sumbernya. Jiwa sumbernya mencibir. Jika hati sumbernya dikembalikan ke tangannya, maka dengan sendirinya jasad orang gila tidak diperlukan lagi. Tapi sekarang. Kekuatannya tidak sepersepuluh dari periode puncaknya, dan mustahil untuk mematahkan kekuatan ini dan mendapatkan kembali inti sumbernya. Sebagai jiwa asal mula dunia, mengapa engkau bersikeras pada tubuhku? Orang gila itu mengerutkan kening. Yang kuinginkan bukanlah tubuhmu, melainkan pedangmu yang penuh kejahatan. Memahami. Tanpa sumber segala kejahatan dan pedang segala kejahatan, kamu tidak berharga di mataku. Jiwa sumbernya mencibir. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Sangat membencinya. Qin Fei yang menatap jiwa sumber itu dan mengerutkan kening, kami juga tidak bisa memuaskanmu. Tetapi jika kamu mau, kita bisa hidup damai. Berada dalam kedamaian. Kamu bercanda. Jiwa sumbernya diejek. Bagaimana mungkin kita bisa hidup damai dengan segala perkembangan yang terjadi saat ini? Berada dalam kedamaian itu baik untukmu, untukku, dan untuk seluruh benua Tianyu. Kalau tidak, kami hanya bisa memaksamu menandatangani kontraktuan pelayan. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Bernegosiasilah denganmu dengan tenang, jangan selalu bersikap bodoh. Setiap orang memiliki sifat pemarah. Hanya batasnya saja yang berbeda. Kontraktuan dan pelayan. Jiwa sumber itu mendengarnya, dan tawanya pun makin keras. Masih ingin memaksanya menandatangani kontraktuan pelayan. Jangan bermimpi. Jiwa asal-muasal dunia yang bermartabat, akan serahkan padamu semut. Tidak bercanda. Yang penting, ayo kita pergi ke asteris-asteris-asteris bersama. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tampaknya hampir mustahil untuk membujuk jiwa asal ini. Sangat tangguh. Baris. Kalau begitu sekarang, kami akan mengirimmu ke neraka. Si gila itu tersenyum. Pedang segala kejahatan telah kembali. Qin Fei yang juga melangkah maju, dan kekuatan dahsyat pun meluncur keluar. Mari kita lihat, seberapa keras tulang jiwa asal ini. Jika memang benar-benar tidak ada kemungkinan untuk dirundingkan, maka daripada membiarkan masalah ini berlarut-larut dan menimbulkan masalah bagi generasi mendatang, lebih baik diselesaikan sekarang. Kaisar Chu juga mengikuti. Itu benar. Kaisar Wu mengangguk, menatap Qin Fei yang dan orang gila itu dan berkata, saya menerima undangan Anda untuk memimpin orang-orang dinasti Wu menuju alam Tianyun dan kerajaan Tuhan untuk mencapai kemakmuran. Jika jiwa sumbernya tidak dapat diserahkan, mereka tidak akan dapat berkultivasi dengan tenang di medan Perang Tianyu. Di samping itu, kini setelah badai berwarna darah itu menghilang, benua Tianyu perlahan akan hidup kembali tanpa desakan badai berwarna darah. Dengan munculnya vitalitas, bahkan jika jantung sumber terus disegel di langit, kekuatan jiwa sumber akan pulih sedikit demi sedikit. Meskipun belum pulih ke kondisi puncaknya setelah kehilangan inti asalnya, meskipun hanya pulih sedikit, itu adalah bencana bagi benua Tianyu saat ini. Sekali. Dengan mentornya, jiwa sumbernya terkandung. Tapi sekarang, guru telah jatuh, dan kekuatan mereka tidak cukup. Haha. Kalau begitu, ayo coba. Namun dalam hal ini, jiwa sumbernya tidak takut sama sekali. Ini sungguh menyusahkan. Klik. Tapi saat ini, terdengar suara yang memekakkan telinga. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Dari mana suara itu berasal. Sekelompok orang dengan cepat melirik ke sekeliling. Tetapi di sekelilingnya, tidak ada apa-apa. Klik. Suara itu terdengar lagi. Dan semakin keras dan keras dari sebelumnya. Di atas. Sekelompok orang tiba-tiba melihat ke langit, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, di langit muncul lapisan seperti kristal es, permukaannya bagaikan sarang lebah, tetapi sangat bening, dan tampak seperti es misterius yang mengembun, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apa ini? Feng yang terkejut. Pemandangan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Jiwa sumbernya juga sedikit terkejut, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Klik. Suara itu terdengar lagi. Kali ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan jelas menangkap tempat di mana suara itu terdengar, tetapi melihat bahwa lapisan kristal es di tempat itu benar-benar retak. Tidak bagus. Empat kaisar agung berseru. Bagaimana? Semua orang memandang mereka berempat. Itulah kekuatannya. Kekuatan di bawah pengaturan Tuhan sedang runtuh. Kaisar Chu meraung kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Mendengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tiba-tiba berubah warna. Bagaimana bisa runtuh? Mereka masih mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan ini adalah medan perang saat ini, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Mengapa sekarang ada celah? Saya hanya bisa berkata, saya tidak boleh mati. Jiwa sumber itu tersenyum dan meraung, hati sumber, berikanlah aku kekuatan. Ledakan. Kekuatan ilahi yang perkasa meledak di lautan di atas. Mengikuti. Aura mengerikan menyeruak keluar dari celah dan menyerbu ke arah jiwa sumbernya. Tidak bagus. Cepat segel jiwa sumbernya. Qin Fei Yang berteriak. Langsung. Orang gila dan keempat kaisar melangkah keluar dan mengepung jiwa sumbernya. Mengikuti. Kekuatan jahat, kekuatan tak kasat mata, bagaikan air pasang, yang menerjang jiwa sumbernya. Qin Fei Yang pun tidak tinggal diam, dia melesat ke angkasa dengan satu langkah, dan meninju nafas yang mengalir deras menuju jiwa sumbernya. Ledakan. Nafas itu hancur di tempat. Dalam pandangan Qin Fei Yang, nafas ini tidak terlalu kuat. Dilihat dari situasi ini, Heart of Origin masih dalam keadaan rusak. Ini kabar baik bagi mereka. Namun, melihat pemandangan ini, jiwa sumber tidak merasa khawatir, tetapi tertawa dan berkata, begitu segel dibuka, cepat atau lambat segel itu akan runtuh. Anda tidak dapat menghentikannya. Sekarang sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Qin Fei Yang mengabaikannya. Orang gila itu dan keempat kaisar mengabaikannya dan menatap ke atas ke arah membran yang menyerupai kristal es di langit, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana kekuatan yang mendominasi segel di bawah kain itu hancur? Aku tahu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Bagaimana? Semua orang menatapnya dengan curiga. Kesengsaraan surgawi. Karena kekuatan bencana. Sebelumnya, keempat kaisar dan aku ada di sini untuk melewati kesengsaraan satu demi satu. Meskipun kesengsaraan surgawi kita tidak secara langsung membombardir kekuatan itu, tetapi karena kekuatan kesengsaraan surgawi, itu akan memengaruhinya sampai batas tertentu. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Terutama bencana terakhir. Lebih dari setengah keabadian, itu cukup untuk mengancam kekuatan ini. Terlebih lagi, kalian berlimalah yang melewati musibah itu satu demi satu. Bencana terakhir terjadi lima kali berturut-turut. Pasti mengguncang kekuatan ini saat itu, jadi retakannya akan terlihat sekarang. Orang gila itu melirik Qin Fei Yang dan keempat kaisar, lalu menatap ke langit dan berkata. Mendengar. Feng Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Bencana sebelumnya tidak muncul di atas kekuatan itu, tetapi di bawah kekuatan itu. Artinya, kesengsaraan surgawi tidak secara langsung membombardir kekuatan itu. Namun tidak mungkin, kekuatan kesengsaraan surgawi Tengkorak Zijin terlalu kuat. Terutama kesengsaraan surgawi terakhir, bahkan jika tidak ada pemboman langsung dari kekuatan itu, kekuatan surgawi yang mengerikan sudah cukup untuk mengguncang kekuatan itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Di sana, tidak hanya hati sumber yang hancur yang disegel, tetapi juga enam boneka abadi setengah langkah disegel. Chu Yue bergumam. Khawatir. Saya baru saja menyelesaikan suatu krisis, tetapi saya tidak menduga akan timbul krisis yang lebih besar. Binatang Tian Tian dan Naga Es seharusnya sudah memperhatikan ini sejak lama, kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan apapun tentang pemanasan sebelum pergi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Orang gila itu tidak dapat menahan senyum pahit, dan berkata, enam boneka abadi setengah langkah dapat diabaikan untuk saat ini, hati sumber yang patah harus digunakan. Kalau tidak, ketika jiwa sumber dan jiwa sumber terintegrasi, itu akan menjadi bencana nyata bagi kita. Sejujurnya, enam kerangka abadi setengah langkah, Qin Fei Yang dan orang gila tidak terlalu peduli. Karena, dia dan si orang gila, keempat kaisar, sekarang memiliki kekuatan bertarung abadi setengah langkah, dan mereka mungkin tidak akan kalah dari ke enam kerangka ini jika mereka bertarung sampai mati. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah jantung sumbernya. Saudara Qin benar. Kaisar Chu menganggup dan berkata kepada Feng Yang dan yang lainnya, Tunggu, kami akan menahan jiwa sumber dan enam boneka abadi setengah langkah, dan kalian akan mengambil kesempatan untuk merebut jantung sumber. Klik. Suara keras itu kembali terlintas dalam pikiranku. Retakan pada lapisan kristal es langsung meluas hingga satu meter. Wah. Air laut di lautan di atas mulai merembes keluar dari celah-celah dan mengalir ke bawah. Bersiap. Orang gila itu mentransmisikan suaranya dan menatap retakan itu. Namun lambat laun, jejak kecurigaan muncul di mata mereka. Apa yang terjadi? Enam boneka abadi setengah langkah itu tidak muncul sama sekali. Klik-klik. Akrab dengan masa lalu. Selaput langit mulai pecah terus-menerus. Segera. Jangkauan ratusan meter seperti pecahan kaca. Ledakan. Yaitu pada saat ini. Enam napas yang mengerikan meledak di lautan di atas. Itu mereka. Napas enam boneka. Mata sia ditenggelam. Momen berikutnya. Enam kekuatan takasat mata meraum di lautan, bagaikan seekor naga yang marah, menerjang ke arah membran yang pecah. Dengan suara keras, membran yang terfragmentasi tiba-tiba hancur total, dan sebuah lubang berukuran ratusan meter muncul. Air laut di dataran tinggi mengalir turun seperti air terjun dan menyatu dengan lautan bintang di bawahnya. Dalam gambar itu, terlihat seolah-olah langit telah runtuh dengan lubang yang besar. Ayah. Apakah air laut di atas bersifat korosif? Wu Ziyu bertanya tiba-tiba. Jika. Air laut di atas, seperti Singhai, memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, jadi jika mereka masuk dan merebut hati sumber yang hancur, akan ada risiko besar. 5.018 Ya, setelah mendengarkan pengingat Feng Yang, semua orang bereaksi. Kekuatan korosif Singhai bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan Tengkorak Zijin, pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, tidak dapat bertahan lama. Dan Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar belum mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Jika air laut di atas sama dengan Singhai, maka Feng Yang dan yang lainnya tidak akan bisa memasuki uang yang sama sekali. Tidak. Jika memang ada, kenam boneka itu sudah terkikis oleh air laut sejak lama. Kata Kai Sarchu. Itu bagus. Feng Yang menarik napas lega. Wah. Air laut terus mengalir keluar dari lubang yang pecah. Tiba-tiba, semburan arus bawah melonjak ke atas. Lalu saya melihat enam sosok besar, menerobos arus bawah dan terbang menuju lubang itu. Binatang buas. Semua orang tercengang. Itu benar. Itulah enam binatang buas. Atau enam serigala raksasa. Memiliki tubuh lengkap dari daging dan darah. Masing-masing panjangnya lebih dari sepuluh meter, dengan rambut seperti jarum baja di sekujur tubuhnya, dan matanya memancarkan cahaya merah darah. Enam serigala raksasa. Masing-masing adalah serigala hitam, serigala putih, serigala emas, serigala perak, serigala abu-abu, dan serigala darah yang merah seperti api. Ini adalah enam boneka jiwa sumber. Chu Yue Bergumam. Setiap serigala raksasa memancarkan keganasan yang mengerikan. Khususnya, mata mereka sangat merah, sunyi-senyap, tanpa emosi apapun, yang ada hanya pembunuhan dan permusuhan. Itu mereka. Jiwa sumber yang disegel sementara oleh kita tidak perlu dikhawatirkan. Jadi selesaikan dulu ke enam boneka ini. Ingatlah, mereka adalah makhluk yang tidak punya pikiran dan jiwa. Selain itu, luka ringan dapat sembuh dalam sekejap. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan mereka. Kaisar Wu berteriak. Qin Fei Yang dan si gila mengangguk. Tapi di saat yang sama. Jiwa sumber itu berteriak kepada ke enam boneka itu, pergi dan ambilkan pecahan-pecahan jantung sumber itu untukku. Ke enam boneka itu sudah tersapu ke dalam lubang, namun setelah mendengar perintah ini, mereka segera menyebar dan menyapu ke arah lautan sekitar. Pergi. Qin Fei Yang minum dengan keras. Sekelompok orang pun langsung berhamburan dan menyerbu ke arah lubang tersebut. Termasuk Feng Yang et al. Ayo kita cegat mereka, dan kau pergi mencari pecahan jantung sumbernya. Qin Fei Yang melangkah ke dalam lubang dan memasuki lautan langit. Di lubang tersebut, air laut turun dengan derasnya, yang menyebabkan aliran air di sini juga menjadi sangat deras. Namun bagi Qin Fei Yang dan lainnya, ini bukan apa-apa. Meskipun Qin Fei Yang memberi perintah, orang gila dan empat kaisar segera bubar, dan bergegas membunuh kelima boneka itu. Qin Fei Yang membunuh serigala darah di sebelah kanan. Air laut dan tekanan air di sekitarnya tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Berhenti untuk Lao Si. Orang gila itu membunuhnya dalam satu langkah, dan pedang segala kejahatan meletus dengan kekuatan dahsyat, dengan serigala abu-abu di depan, tetapi serigala itu mengabaikan provokasi orang gila itu. Tiba-tiba, cahaya warna-warni yang menyilaukan muncul di air laut di depan. Itu adalah tiang yang patah, berwarna-warni dan berkilauan, dan aura yang kuat dapat dirasakan dari kejauhan. Pecahan jantung asal. Mata orang gila itu berbinar. Dan pada saat yang sama, serigala besar yang jahat itu juga menatap puing-puing dan berlari dengan panik. Pengadilan kematian. Niat membunuh melonjak di mata orang gila itu, dan pedang segala kejahatan berubah menjadi raksasa yang mengejutkan, membunuhnya seperti kilat. Energi pedang yang mengerikan mengalir keluar bagai air pasang. Serigala berdara itu merasakan krisis yang fatal, akhirnya berhenti, berbalik dan berteriak pada orang gila itu, dan hukum kematian tertinggi pun lahir. Mengikuti. Aura luas meraung keluar dari kebenaran mendalam tertinggi. Kemunculan nafas ini membuat daya mematikan dari kebenaran mendalam tertinggi tiba-tiba meroket secara eksponensial. Apa-apaan. Orang gila itu terkejut. Napas ini terasa seperti keinginan surga, tetapi lebih kuat dari keinginan surga. Singkatnya, kekuatan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ledakan. Dengan suara keras, hukum kematian tertinggi dan pedang segala kejahatan bertabrakan dengan keras. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul, hukum kematian sangatlah mendalam, dan kekuatan ilahi yang meletus benar-benar dapat bersaing dengan pedang segala kejahatan. Bagaimana bisa? Hal ini tidak dapat diterima oleh orang gila. Hukum kematian itu sangat tinggi dan mendalam, apakah dia hanya melihat sedikit saja? Tidak mungkin memiliki kekuatan mematikan seperti itu. Tapi sekarang, inilah realitas di depan kita. Saat yang sama. Qin Fei Yang dan keempat kaisar juga menghadapi situasi seperti itu. Tetapi keempat kaisar tidak bereaksi banyak. Tampaknya hal itu sudah diharapkan. Ketahui juga apa yang terjadi. Namun Qin Fei Yang seperti orang gila, merasa bingung. Kekuatan apakah yang menyerupai keinginan surga, tetapi bukan keinginan surga? Feng Yang, aku punya sepotong puing di sini. Qin Fei Yang berteriak, dan untuk sementara menekan keraguan di hatinya, dan membunuh serigala darah bersama-sama. Semakin terkejut. Serigala darah ini, tidak peduli makna tertinggi apa yang dibukanya, mengandung kekuatan yang mengerikan, dan dapat secara langsung bersaing dengan dia yang setengah langkah abadi. Untung. Tubuh fisik dan kekuatannya saat ini telah melangkah ke setengah langkah keabadian, jika tidak, dia tidak akan mampu melawan serigala darah ini sama sekali. Bahkan tiga ribu inkarnasi pun tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, Feng Yang mendengar suara Qin Fei Yang dan segera bergegas menuju medan perang. Segera. Dia melihat Qin Fei Yang dan Sue Lang. Melihat kekuatan bertarung serigala darah itu, hatinya pun ikut terkejut, namun dia tidak menunda lagi, dan menatap ke depan. Segera. Di laut di kejauhan, aku menatap serpihan puing yang pecah. Itu pecahan jantung asal. Untuk jantung sumbernya. Ini juga bukan pertama kali dia melihatnya. Terakhir kali. Penguasa dunia besar Suan Huang, saat dia mengeluarkan benih dunia, dia ada di sampingnya, jadi dia juga tahu seperti apa wujud inti sumbernya. Tetapi. Saat itu, hati sumbernya masih bayi yang baru lahir. Tak ada bandingannya sama sekali dengan pecahan-pecahan jantung asal yang ada di hadapanku. Jangan mengerutu. Ayo cepat. Qin Fei Yang mendesak. Dia meremehkan kekuatan bertarung boneka ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Feng Yang kembali sadar, dan segera menghindari medan perang, terbang menuju pecahan jantung asal. Melihat pemandangan ini, serigala darah meraung, mengguncang Qin Fei Yang, dan menyerang ke arah Feng Yang. Apa? Cepat dan tahan. Angin tiba-tiba berubah warna. Meskipun dia berubah dari kerangka emas, dia masih selangkah lagi menuju keabadian setengah langkah. Dan langkah ini seperti dunia yang berbeda. Serigala darah dapat membunuhnya dalam hitungan detik hanya dengan lambayan cakarnya. Qin Fei Yang mengejarnya, mencengkram ekor serigala darah itu, dan dengan raungan rendah, seluruh tubuh serigala darah itu segera berputar, dan kemudian Qin Fei Yang melepaskannya, serigala darah itu seperti bola meriam, menghantam ke arah yang berlawanan dengan pecahan-pecahan itu. Ambil pecahannya, cepatlah dan temukan Chu Yue dan yang lainnya. Juga, pecahan-pecahan ini harus disegel secara terpisah dan tidak boleh dikumpulkan menjadi satu, jika tidak, mereka akan secara otomatis menyatu dan memperbaiki diri. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, dan segera membunuh serigala darah itu. Feng Yang mengangguk, menyapu puing-puing bagai kilat, meraih tangannya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan agung menyembur keluar. Pecahan-pecahan itu tampaknya ingin menyingkirkan tangan Feng Yang dan melarikan diri. Sebuah pecahan kecil, berani bersikap lancang. Feng Yang minum dengan kasar. Kekuatan hukum utama, ditambah kekuatan tak kasat mata, melonjak menuju puing-puing. Klik. Pecahan-pecahan yang sudah hancur itu dipecahkan lagi. Kali ini, pecahannya jujur. Feng Yang tersenyum bangga, segera menyegel pecahan-pecahan itu, lalu menyaksikan pertempuran antara Qin Fei Yang dan serigala darah, dan berbalik tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran seperti itu. Jika Anda campur tangan secara paksa, itu hanya akan menjadi hambatan bagi Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Wu Ziyu dan Wu Qing Shen juga bergegas ke medan perang di pihak orang gila itu untuk menghancurkan kepingan-kepingan itu. Juga tidak bertarung. Setelah mendapatkan potongan-potongan itu, mereka segera pergi. Di medan perang, orang gila dan serigala besar yang jahat tidak dapat dibedakan. Lautnya mendidih. Potongan-potongan ombak besar menerjang ke segala arah. Saya tidak menyangka kekuatannya akan begitu besar. Orang gila itu luar biasa di dalam. Apakah itu tidak mungkin? Tidak, biarkan aku datang. Asalkan bisa menembus batas, jangankan satu boneka saja, enam boneka saja bisa hancur begitu saja. Suara sumber segala kejahatan bergema dalam pikirannya. Begitu naga es dan binatang menelan pergi, kamu mulai bersikap sombong lagi. Si gila itu mencibir. Kau pikir aku takut pada mereka. Sumber segala kejahatan mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut? Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan, jika kamu tidak takut, kamu telah melihat naga es dan binatang pemakan jiwa muncul sebelumnya, mengapa seperti tikus yang melihat kucing? Segera kembali ke laut kesadaran. Jangan pergi terlalu jauh. Itu bahkan bukan tamparan di wajah. Sumber segala kejahatan berdiri di lautan pengetahuan, dengan wajah kecil yang muram, sangat malu. Bukankah itu benar? Jangan katakan kebenaran. Si gila itu mencibir. Anda. Bagus, bagus. Kamu luar biasa. Lalu, mengapa kau tak pernah menyadari bahwa kau telah bersikap lancang di hadapan naga es dan binatang pemakan? Apakah kamu tidak takut setengah mati? Sumber segala kejahatan membalas. Ya. Saya hanya takut. Apakah saya mengingkarinya? Tidak. Tidak seperti sebagian orang yang dalam hatinya takut setengah mati, tetapi tidak mengakuinya dengan mulut. Setan-setan itu tertawa lagi dan lagi. Bajingan. Sumber segala kejahatan menjadi marah dan berteriak, sebaiknya kau jangan biarkan aku mengambil kesempatan itu, kalau begitu aku akan langsung menghapus kesadaranmu dan membuatmu menghilang mulai sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setan hati itu mencibir. Setelah bergaul selama bertahun-tahun, dia menyimpulkan bahwa sumber segala kejahatan lebih sulit dihadapi daripada iblis Kinfei yang benar-benar tak terkalahkan. Jika dia bisa menyerah, itu akan menjadi pembunuh besar baginya. Karena selama dia menyerah pada sumber segala kejahatan, dia bisa mengabaikan batas pedang segala kejahatan, dan selama ada kekuatan jahat, dia bisa membunuh segala arah. Dan sekarang. Kehancuran pedang segala kejahatan, ia harus ditancapkan pada batasnya, jika tidak sumber segala kejahatan akan mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya. Beberapa arah lainnya. Keempat kaisar juga berperang melawan serigala emas, serigala perak, serigala hitam, dan serigala putih. Pertarungannya sengit. Akan tetapi, serpihan jantung asal tidak ditemukan di arah tersebut. Dan tugas untuk menemukan pecahan-pecahan itu tentu saja dibebankan kepada orang-orang seperti Feng Yang. Mereka menyebar dan mencari-cari. Ratusan minat terlewati. Akhirnya. Seng Long dan Kun Peng menemukan pecahan ketiga. Tidak seorang pun tahu berapa banyak bagian Heart of Origin yang telah hancur saat itu, jadi mereka hanya bisa mencarinya secara perlahan. 5.019. Pertempuran telah berlangsung selama setengah jam. Baik enam orang Kinfe Yang maupun enam boneka, mereka semua berlumuran darah. Di bawah. Retakan pada lapisan kristal masih menyebar ke segala arah. Itu seperti cermin. Selama satu lubang terbuka, tempat lain juga akan retak dan hancur, ini hanya masalah waktu. Saya menemukan pecahannya. Seruan naga suci berbunyi. Aku juga menemukannya. Segera. Buaya emas juga datang membawa kabar baik. Bajingan. Enam sampah tak berguna. Jiwa asal yang tersegel di bawah dapat melihat dengan jelas situasi wang yang di atas. Ketika dia melihat ke enam boneka itu, dia bahkan tidak dapat meraih sepotong pun hati asal, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbakar amarah. Momen lain berlalu. Chu Yue juga menerima kabar baik dan menemukan yang lain. Yue R, hebat sekali. Feng yang bergegas mendekat dan tertawa. Jangan terlalu mesra. Chu Yue memutar matanya ke arahnya. Jangan seperti itu. Setelah banyak hal, saya rasa suami saya pasti akan menyetujui pernikahan kami. Feng yang nakal dan memamerkan giginya. Saya tidak setuju. Chu Yue terdiam. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Bagi Feng yang, dia benar-benar memiliki kesan yang baik. Tapi itu hanya terbatas pada niat baik antar teman, perasaan antar pria dan wanita, dia benar-benar tidak bisa berkembang. Hai. Rasanya mustahil untuk mendapatkan hatimu dalam hidup ini. Feng yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bunga yang gugur itu disengaja, sedangkan air yang mengalir itu kejam. Mengapa cinta begitu sulit? Sulit untuk bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar menyukai, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Apakah kamu masih berminat untuk berbicara tentang cinta di sini? Wu Ziyu membawa Wu Qing Shan dan berjalan lewat, wajahnya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi itu tidak berhenti. Terbang. Matanya mengamati bagian depan, tidak melepaskan pandangan kemanapun. Cuma cemburu aja. Feng yang mendengus dingin, menatap Chu Yue dan berkata sambil tersenyum, aku akan terus mencari. Setelah berkata demikian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Medan Perang Qin Fei Yang berlumuran darah dan matanya serius. Kekuatan serigala darah ini berada di luar imajinasi. Dan ada satu hal yang tidak pernah dia mengerti. Tidak peduli hukum macam apa yang dibuka oleh serigala darah, kekuatan yang mirip dengan keinginan surga dapat meledak keluar. Kita harus bertarung dalam jarak dekat. Mata Qin Fei Yang berkilat dengan niat membunuh. Makna tertinggi serigala darah sangat kuat, tetapi tubuh fisik dan kekuatannya, menurut pengamatannya, mirip dengan orang biasa. Tentu saja. Orang-orang biasa di sini bukan berarti orang-orang biasa yang tidak berkultivasi. Tetapi praktisi. Misalnya, sebelum Qin Fei Yang, kekuatan tubuh fisiknya berada pada tingkat seorang kultivator biasa. Ledakan. Dia membunuhnya selangkah demi selangkah, menghantamkan satu demi satu makna tertinggi dengan pukulan demi pukulan, dan terus mendekati serigala darah itu. Serigala darah juga tampaknya merasakan krisis. Saat membuka kebenaran mendalam tertinggi, dia membunuh Qin Fei Yang saat mundur. Meskipun itu hanya mesin pembunuh, kesadaran bertarungnya sangat buruk, terutama kemampuan reaksinya. Bahkan Qin Fei Yang, yang telah mengalami banyak pertempuran, sedikit malu. Saya juga menemukan sebuah pecahan. Sekarang, raungan singa laut bersayap biru terdengar, penuh kegembiraan. Qin Fei Yang, si gila, dan keempat kaisar di medan perang semuanya diam-diam gembira. Selama pecahan-pecahan hati sumber itu jatuh ke tangan mereka, sekalipun jiwa sumber itu lolos, ia tidak akan mampu membuat gelombang apapun. Paling kritis. Selama pecahan-pecahan hati sumber itu terkumpul dan menyatu, maka jiwa sumber itu dapat terhapus. Karena inti asal ada di tangan, setelah menghapus jiwa asal, jiwa asal yang baru dapat dipupuk. Krisis di benua itu secara alami dapat diselesaikan. Segera. Kabar baik lainnya terus berdatangan. Sisi lain. Feng Yang menghitung dalam hati. Satu. Dua. Tiga. Empat. Perlahan-lahan. Ada kilatan di matanya, dan dia bergumam, totalnya sepuluh, semuanya ditemukan, saatnya. Semua datang ke lubang. Langsung. Dengan raungan yang keras, ia terbang menuju lubang di membran kristal. Mendengar suara Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung, semuanya tampak sedikit tertegun, dan bergegas menuju lubang satu demi satu. Segera. Sekelompok orang berkumpul di sini. Ada apa? Jangan terus mencari. Chu Yue bertanya. Feng Yang tersenyum dan berkata, tunjukkan padaku potongan-potongan di tanganmu. Semua orang mengeluarkan potongan-potongannya. Termasuk pecahan di tangan Feng Yang, totalnya ada sepuluh potong. Sepuluh fragment, pas sekali. Feng Yang tertawa. Tepat. Chu Yue tercengang. Iya. Setelah hati yang asli hancur, ia menjadi sepuluh bagian. Feng Yang mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Wu Ziyu terkejut. Tahukah kau? Bahkan keempat kaisar pun tidak tahu tentang ini. Karena pada saat itu, ketika penguasa benua Tianyu menghancurkan jantung sumbernya, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tentu saja. Jiwa sumbernya, Sang Guru sendiri, harus tahu. Saya. Feng Yang melirik pecahan jantung asal, dan berkata sambil tersenyum, hanya itu yang ku dengar. Namun, suaranya jatuh. Feng Yang tiba-tiba menembak. Kekuatan tak kasat mata meletus seperti gunung berapi, menguasai langit dan menutupi langit menuju Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar. Siapakah yang mengira perubahan ini? Tak seorang pun dapat membayangkannya. Baik Chu Yue atau mereka bertiga, atau Kun Peng dan binatang dewa lainnya, binatang buas, atau binatang laut, mereka semua tidak berdaya. Karena itu, hanya sesaat, sekelompok orang semuanya terpukul keras, dan lautan kemarahan pun hancur. Pecahan-pecahan Heart of Origin di tangannya semuanya terlempar keluar. Feng Yang melangkah maju dan meraih semua potongan itu di tangannya. Feng Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Chu Yue kembali sadar dan melotot marah padanya. Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung juga tampak bingung dan menatap Feng Yang dengan marah. Feng Yang tidak berbicara, dan menatap ke sepuluh pecahan itu, matanya berkedip-kedip. Haha. Tiba-tiba, dia tertawa. Tak ada lagi bau halus masa lalu. Saat ini, dia terlihat sedikit menjijikan. Feng Yang. Chu Yue menatapnya dengan curiga. Jangan panggil aku. Feng Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Yue. Saat ini, Chu Yue hanya merasa bahwa pria di depannya begitu asing. Desir. Feng Yang melangkah maju satu langkah, mendarat di depan Chu Yue, dan menamparkan kepala Chu Yue dengan telapak tangannya. Chu Yue melangkah mundur dengan panik. Tetapi, dengan penampilannya yang hancur, dia tidak dapat lolos sama sekali dari cengkeraman Feng Yang. Sambil berteriak, kepalanya meledak di tempat. Hanya satu jiwa yang tersisa. Jiwa Dewa Chu Yue terbang keluar dari kabut darah, mencoba melarikan diri. Namun dia ditangkap oleh Feng Yang di tangannya. Feng Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Wu Ziyu minum dengan dingin. Yang mulia, ada sesuatu yang salah, cepatlah lari. Wu Qing Shan berkata dengan suara yang dalam, meraih tangan Wu Ziyu, berbalik dan terbang menuju medan perang tempat Qin Fei Yang berada. Enam raja dan delapan raja binatang saling berpandangan dan segera berbalik untuk mengikuti. Sekelompok semut, saat aku menyelesaikan acara besarku, aku akan mengurus kalian perlahan-lahan. Feng Yang tersenyum dingin, dan segera keluar dari gua, terbang menuju jiwa sumber yang tersegel di pulau itu. Ini benar-benar berbeda dari Feng Yang sebelumnya. Ada apa denganmu? Ketika Wu Ziyu dan yang lainnya terbang ke medan perang tempat Qin Fei Yang berada, dan melihat ekspresi malu sekelompok orang, alis Qin Fei Yang tiba-tiba berkerut. Feng Yang lah yang menyerang kita. Mereka juga menculik Chu Yue. Dan, merampas semua potongannya. Wu Ziyu berkata dengan serius. Feng Yang. Qin Fei Yang tertegun sejenak, bingung, mengapa dia melakukan ini. Tidak tahu. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang tenggelam dan meraung, kakak senior, empat kaisar, situasinya telah berubah. Cepatlah ke pulau. Pulau. Jiwa sumber memandang Feng Yang yang terbang turun, dan hatinya penuh dengan keraguan. Karena. Disinilah, menyaksikan Feng Yang menyambar pecahan-pecahan dan menyerang Chu Yue dan yang lainnya. Desir. Feng Yang mendarat di pulau itu dengan satu langkah, menatap jiwa sumbernya, dan berkata sambil tersenyum, Pernahkah kamu mendengar kalimat, belalang sembah menangkap jangkrik atau burung oriole ada di belakang? Apa maksudmu? Jiwa sumbernya mencurigakan. Sebelum Feng Yang sempat menjawab, Chu Yue berkata dengan marah, Feng Yang, Apa yang ingin kau lakukan? Jika itu karena aku tidak menyukaimu dan membuatmu marah, aku minta maaf padamu. Diam. Sekarang, di mataku, kau hanyalah alat tawar-menawar untuk menahankin Fei Yang dan yang lainnya. Feng Yang tersenyum kejam. Bagaimana bisa? Hati Chu Yue dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah orang di depannya ini benar-benar pria yang selama ini mengikutinya, menjaganya, dan merawatnya? Begitu asing. Feng Yang mendonga ke arah jiwa sumber itu, dan berkata dengan ringan, Sekarang ada dua cara bagimu, satu adalah mati, yang lain adalah menyerah kepadaku dan menandatangani kontraktuan pelayan denganku. Apa katamu? Menandatangani kontraktuan pelayan denganmu. Jiwa sumbernya tercengang. Anak laki-laki ini tidak sedang bermimpi. Bahkan Qin Fei Yang dan orang gila itu berusaha memaksanya menandatangani kontraktuan pelayan, tetapi mereka tidak berhasil, hanya mengandalkanmu, seekor semut di alam nirvana. Jantung sumbernya sekarang ada di tanganku. Asalkan kau berjanji menandatangani kontraktuan pelayan denganku, aku akan segera memberimu jantung sumbernya. Tetapi jika kamu tidak setuju, maka aku akan menyerahkan inti sumber itu kepada Qin Fei Yang. Ketika dia mendapatkan inti sumber itu, kamu tahu, apa konsekuensi yang akan kamu hadapi. Dia pasti akan membunuhmu. Membina jiwa asal yang baru. Kamu orang yang cerdas, kamu seharusnya tahu bagaimana memilih. Jalan Feng Yang. Mendengar hal itu, jiwa sumbernya langsung gemetar tak kuasa menahan diri. Kau menyerah padaku, tapi kau hanya menuruti perintahku. Saat itu, kau akan tetap menjadi jiwa sumber yang ditakuti dunia. Tetapi jika kamu dihabisi oleh Qin Fei Yang, apalagi yang dapat kamu lakukan. Feng Yang mencibir. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut pada Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menunggu untuk membunuhmu? Jiwa aslinya mengerutkan kening. Ketika kau menyerah padaku, dan ketika inti sumbernya kembali padamu, bahkan jika kekuatanmu tidak dapat segera kembali ke kondisi puncaknya, aku yakin itu akan cukup untuk membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jadi, mengapa saya harus khawatir? Feng Yang bertanya balik. Feng Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, raungan Qin Fei Yang terdengar. Saya melihat Qin Fei Yang membawa Wu Ziyu dan yang lainnya, dan bergegas ke sisi ini dengan panik, dan serigala darah terus mengejarnya. Feng Yang mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Qin Fei Yang, lalu menatap jiwa sumbernya dan berkata, cepatlah putuskan, apakah akan memilih untuk menyerah kepadaku dan terus menguasai dunia, atau dilenyapkan oleh Qin Fei Yang dan mati di dunia ini mulai sekarang. 5020. Jiwa sumber juga memandang Qin Fei Yang, yang sangat marah. Di dalam, berjuang. Feng Yang berteriak, hidup atau mati, buatlah pilihan. Bunyinya bagaikan lonceng, yang menggetarkan langit. Jiwa sumber itu bergetar, menganggup dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu, tetapi kamu harus berjanji padaku, kamu harus memberiku rasa hormat seminimal mungkin, kamu tidak dapat menggunakan aku sebagai budak hanya karena kamu menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Itu wajar. Saya adalah penguasa benua Tianyu, dan Anda adalah jiwa asal benua Tianyu. Kita berada dalam hubungan kerjasama dan saling mendukung. Feng Yang mengangguk, dan senyum muncul di wajahnya. Atas namaku. Jiwa sumber dengan cepat membuat kontrak. Ketika kontrak berhasil, Feng Yang melambaikan tangannya dan sepuluh pecahan terangkat ke udara, menyatu dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Feng Yang mencengkram inti sumber dan menekannya pada segel. Segel yang dibuat oleh orang gila dan keempat kaisar itu bersama-sama untuk dipasang runtuh di tempat. Jiwa sumbernya lolos dari kesulitan, dan segera menyapu ke jantung sumbernya. Dengan menyatunya jiwa sumber dan hati sumber, kekuatan ilahi yang lebih dahsyat pun meletus. Ha ha. Tawa jiwa sumbernya datangnya dari dalam. Saat ini, langit dan bumi bergetar, kehampaan runtuh. Di sekitar laut, muncullah gelombang besar yang menutupi langit. Dan momen berikutnya. Jiwa sumbernya muncul kembali. Kali ini, seorang pemuda berjubah darah berusia dua puluhan. Fitur wajah bagaikan pisau tajam, menampakkan aura garang. Kepala dengan rambut panjang, seolah berlumuran darah, memancarkan aura pembunuh yang mencengangkan. Beri aku gemetar. Mengikuti tawa tajam jiwa sumber, gelombang penghancuran dunia meraung dari jantung sumber dan bergulir ke segala arah. Dalam radius ratusan juta mil, ia langsung berubah menjadi kawasan yang kacau. Apa? Di atas langit. Orang gila dan empat kaisar juga memperhatikan pemandangan ini, dan segera meninggalkan lawan mereka dan bergegas turun. Dan Qin Fei Yang, bersama Wu Ziyu dan lainnya, mendarat di seberang Feng Yang. Merasakan aura mengerikan ini, entah itu Qin Fei Yang atau Wu Ziyu dan lainnya, wajah mereka sangat suram. Mengapa melakukan ini? Qin Fei Yang melirik jiwa sumbernya, menatap Feng Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Feng Yang bergumam, dan dengan lambayan tangannya, jantung asal jatuh ke tangannya. Pada saat ini, inti sumber telah terintegrasi, dan tidak ada retakan yang ditemukan. Dan jiwa Cu Yui juga dipenjara olehnya. Yang paling tidak bisa dipercaya tentu saja Cu Yui. Sampai sekarang, dia tidak percaya apa yang telah dilakukan Feng Yang. Sekarang, jiwa sumber telah menyerah kepadaku, dan aku sudah menjadi penguasa benua Tianyu. Kau akan ikut campur dalam hal selanjutnya. Feng Yang memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya bertanya kepadamu, mengapa kamu melakukan ini? Kemarahan batin Qin Fei Yang telah mencapai batasnya. Bagi Feng Yang, dia selalu menjadi teman yang tulus. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengkhianatinya sekarang. Sudah lama tanpa pengkhianatan. Bahkan membuatnya lupa, seperti apa pengkhianatan itu. Feng Yang, orang gila dan keempat kaisar terbunuh, penuh aura pembunuh. Dan ke enam boneka itu juga datang mengejar mereka. Berhenti untukku. Feng Yang melihat ke enam boneka itu dan berteriak. Singkatnya, ke enam boneka itu segera berhenti dan mengepung Qin Fei Yang dan sekelompok orang. Qin Fei Yang melirik ke enam boneka itu dan sedikit mengernyit. Jiwa sumber telah menyerah kepada Feng Yang, jadi ke enam boneka ini secara alami akan mematuhi perintah Feng Yang. Dengan ke enam boneka ini, ditambah jiwa sumber pada saat ini, ini benar-benar masalah yang pelik. Namun ada satu hal yang beruntung. Meskipun jiwa sumber telah menyatu dengan hati sumber, kekuatannya belum kembali ke keadaan puncaknya. Asal-usul benua Tianyu belum memiliki kekuatan asal. Lepaskan putriku. Kaisar Chu memandang Feng Yang dengan murung. Feng Yang melirik Cu Yue, menatap cu di dan berkata sambil tersenyum, biarkan dia pergi. Ya, kamu berlutut dan bertobat atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu, dan kemudian meledakan dirimu di hadapanku. Aku akan membiarkan Cu Yue pergi. Anda. Kaisar Chu sangat marah. Aku memang menyukai Cu Yue, tapi dibandingkan dengan kebencianku, perasaanku tidak layak disebutkan sama sekali. Feng Yang mengepalkan tangannya erat-erat, kebencian di matanya. Membenci. Kaisar Chu mengerutkan kening. Feng Yang melirik ke arah sekelompok orang, dan akhirnya menatap Qin Fei Yang dan si gila itu dan berkata, Aku tidak menargetkanmu, aku tidak memanfaatkanmu, dan aku tidak menipumu. Apa yang disebut pengkhianatan tidak ada. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan. Makin bingung. Feng Yang menatap langit dan tampak tenggelam dalam kenangan, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dan mendesah, Kamu masih belum tahu identitasku. Identitas. Mo Wuxian tertegun sejenak. Kempat kaisar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa identitas Feng Yang neng? Sejauh yang mereka ketahui, Feng Yang adalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Aku telah sendirian sejak aku masih kecil. Anda salah. Sebenarnya, aku adalah anak dari benua Tianyu. Feng Yang mendesah pelan dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan keempat orang itu. Apa? Kempat kaisar tercengang. Qin Fei Yang, Si Gila, Wu Ziyu dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya saat mendengar ini. Putra Bangsawan. Bagaimana ini mungkin? Sebagai murid sang guru, keempat kaisar belum pernah mendengar hal ini. Bahkan jiwa sumbernya tidak mengetahuinya. Mustahil. Saya tidak pernah mendengar dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra. Origen Sol menggelengkan kepalanya. Saat ayahku masih hidup, dia sudah tahu karaktermu. Kalau aku sampai memberitahumu tentang keberadaanku, saat aku memalingkan wajahku, aku pasti akan membunuh diriku sendiri. Jadi, ayahku tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan anakku. Namun sebelumnya, bahkan sebagai putra majikan, saya tidak memiliki ambisi apapun. Saya hanya ingin menjadi burung bangau liar yang menganggur dan bermain-main di dunia. Aku tidak menyangka suatu hari, kau akan membunuh ayahku. Feng Yang menatap jiwa sumbernya, matanya penuh amarah. Jadi, apakah kamu ke sini untuk membalas dendam? Jiwa sumber itu berkata dengan suara yang dalam. Iya. Mungkin di matamu aku ini orang yang gegabuh, tapi sesungguhnya aku orang yang mencari peluang. Sayangnya, benua Tianyu telah hancur, dan ada banyak jiwa yang mati di mana-mana. Tidak ada kehidupan, dan tidak ada yang membantuku. Bahkan jika aku ingin membalas dendam, tidak ada yang bisa kulakukan. Tetapi sampai suatu hari, saya bertemu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saat itu, aku melihat niat membunuh Bing Long, dan aku juga melihat kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Akhirnya aku melihat harapan. Jadi aku mulai mendekati mereka, bahkan dengan kurang ajar, dan mengambil inisiatif untuk menjadi saudara dengan Long Chen. Apa yang terjadi kemudian benar-benar mengonfirmasi dugaanku. Mereka bukan orang biasa. Saya semakin bertekad dalam hati, mereka pasti bisa membalaskan dendam saya. Jalan Feng Yang. Jadi, kau selama ini memanfaatkan kami. Orang gila itu mengerutkan kening. Itu benar-benar dieksploitasi pada awalnya. Tetapi saat aku mulai akrab dan melihat kesetiaanmu, aku mulai memperlakukanmu sebagai teman dengan tulus. Kata Feng Yang. Orang gila itu mengerutkan kening. Meski begitu, hatiku masih merasa sedikit tidak nyaman. Aku tahu kau pasti akan merasa tidak nyaman saat mengetahui hal-hal ini, tapi aku tidak punya pilihan lain, karena kekuatanku sendiri tidak cukup untuk mengalahkan jiwa sumbernya. Feng Yang mendesah. Oke. Kami dapat memahaminya. Tetapi ada satu hal yang tidak dapatku mengerti. Jantung sumbernya kini telah jatuh ke tangan kita, dan kita bisa segera membalaskan dendam ayahmu. Tetapi mengapa kau ribut-ribut seperti itu? Qin Fei Yang tampak bingung. Ini sama sekali tidak perlu. Ya. Sekilas, apa yang saya lakukan sungguh berlebihan. Tetapi kenyataannya, saya harus melakukannya. Feng Yang mendesah. Mengapa? Orang gila itu dan Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Karena mereka. Feng Yang menunjuk ke arah empat kaisar dan menjadi marah. Kita. Keempat kaisar itu mengerutkan kening. Kanan. Anda. Feng Yang mengangguk. Apakah kamu bercanda? Kamu adalah murid guruku. Mengetahui bahwa kamu adalah anak gurumu, apakah kami masih akan menentangmu? Status dan prestasi yang kita miliki saat ini semuanya adalah pemberian dari sang guru. Sebagai putra dari orang tuanya, kami pasti akan melindungimu, menjagamu, dan membalaskan dendamu. Lagi pula, jiwa sumbernya adalah musuh bersama kita. Kata kaisar Chu. Haha. Lindungi aku, rawat aku. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Wajahnya penuh dengan sarkasme. Kenapa kamu tertawa? Kaisar Chu mengerutkan kening. Feng Yang tertawa marah dan berkata, kalian semua ambisius, dan kalian bisa mengucapkan kata-kata yang kedengarannya begitu muluk. Aku benar-benar mengagumi kulitmu yang tebal. Apakah kalian pikir aku tidak tahu tentang aktivitas kalian dengan jiwa sumber? Kematian ayahku ada hubungannya dengan kalian. Apa? Qin Fei Yang dan orang gila itu terkejut dan segera menoleh ke arah keempat kaisar. Wu Ziyu dan yang lainnya juga memandang keempat kaisar satu demi satu. Kempat kaisar itu menundukkan pandangan mereka dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Omong kosong. Feng Yang tertawa, lalu menoleh ke arah Chu Yue dan bertanya, kau tahu, mengapa aku begitu menyukaimu, dan aku masih memilih untuk menembakmu tadi? Mengapa? Kata Chu Yue. Karena ayahmu adalah musuh ayahku. Feng Yang mendesah kata demi kata. Bagaimana bisa? Bukankah ayahmu dibunuh oleh jiwa sumbernya? Chu Yue menggelengkan kepalanya, tidak dapat mempercayainya. Haha. Iya, itu dibunuh oleh jiwa sumbernya, tetapi keempat kaisar juga punya bagian. Feng Yang mengepalkan tangannya dan meraum dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton!